Astaga! Astaga! Su Fang dan Xiao Meir mengendarai pedang terbang mereka dan kebetulan melewati sebuah kerajaan. Kerajaan ini jauh lebih besar dari negeri Zhao. Seolah-olah ada energi spiritual khusus di bawah kekaisaran yang membawa energi spiritual dalam jumlah tak terbatas ke kekaisaran ini. Baru setelah tiba di hutan belantara selatan mereka menyadari mengapa kekuatan di sini tidak jatuh ke tangan kekaisaran Zhao. Dari segi sumber daya, kondisi hutan belantara selatan jauh lebih baik. Hanya ki spiritual di sini yang lima kali lebih padat. Berkultivasi di sini secara alami beberapa kali lebih baik daripada di kekaisaran Zhao. Tiba-tiba, angin iblis berwarna kuning datang dari pegunungan yang lebih tinggi dari langit. Budidaya Xiao Meir juga dekat dengan alam persatuan surgawi. Dia segera merasakan angin iblis dan mundur ketakutan. Raksasa! Su Fang berkata, ini Dao Wuliang. Saya datang ke hutan belantara selatan untuk menemukannya. Kenapa kamu suka berteman dengan monster? Xiao Meir tidak terbiasa dengan hal itu. Itu sulit untuk dijelaskan. Haha, kakek Dao ada di sini. Angin iblis kuning itu terlalu cepat. Meskipun Dao Wuliang belum memadatkan inti emas, dia sangat kuat. Bahkan manusia ahli inti emas bukanlah tandingannya. Dao Wuliang sepertinya tidak berada di ranah inti luas. Membawa Xiao Meir bersamanya, Su Fang merasakan perubahan besar pada aura Dao Wuliang. Terkadang sengit, terkadang kejam, dan terkadang kosong. Dao Wuliang tidak berdiri dalam upacara dengan Su Fang. Dia bahkan tidak mendengus. Sebaliknya, dia menatap Xiao Meir. Oh, kamu bahkan membawa seorang wanita cantik. Kamu beruntung. Aku ingat dia. Dia adalah selir Xiao dari istana kekaisaran-kekaisaran Xiao. Kita pernah bertemu sebelumnya. Xiao Meir sedikit kesal dengan kelakuan bajingan Dao Wuliang. Kamu belum pernah bertemu kakek Dao, tapi kakek Dao sudah bertemu denganmu. Dao Wuliang meliriknya dan memimpin mereka berdua maju. Tiba-tiba, dia diam-diam menyampaikan kepada Su Fang. Nak, kamu tidak seberapa. Energi yin murni dari kecantikan itu masih begitu kuat. Kamu tidak berhasil menjatuhkannya. Su Fang memelototinya. Kenapa aku harus memikirkan hal itu? Karena aku menangkap Raja Bulu Hijau, Sekte Penyegel Abadi sekarang mencariku di negara bagian Xiao. Aku harus pergi ke benuan Nimbus Merah. He he, pecahan cakra cerah kaisar manusia adalah harta karun tertinggi. Coba pikirkan. Mengingat kekuatan dari Sekte Penyegel Abadi, kemungkinan besar mereka akan mampu mengumpulkan lebih banyak lagi pecahannya. Pada saat itu, mereka akan mengumpulkan lebih banyak pecahan lagi. Akan bisa pergi ke dunia kaisar manusia dan bergabung dengan inti dunia kaisar manusia. Bukankah Sekte Penyegel Abadi akan menjadi penguasa dunia? Tentu saja mereka tidak akan membiarkan Raja Bulu Hijau pergi begitu saja. Apakah kamu memadatkan inti emas? Aku sudah terjebak dalam kemacetan ini selama lebih dari seratus tahun, dan aku masih belum bisa menerobosnya. Berbicara tentang Sekte Penyegel Abadi, meskipun mereka kuat, tidak perlu takut pada mereka di wilayahku. Dengan kegelapan hutan menghalangi mereka, berapa banyak ahli yang bisa mereka kirim? Selain itu, kemampuan ilahi nenekku sangat kuat. Mengapa kita tidak bersembunyi saja di hutan Belantara Selatan? Jika kamu ingin pergi ke benuan Nimbus Merah, kamu harus untuk melewati hutan gelap. Tempat itu menakutkan bagi manusia dan iblis. Saya tidak punya pilihan. Kaisar Leluhur Negara Bagian Zhao, Zhao Uji, memiliki pembuluh darah roh harta ajaib yang ditinggalkan oleh leluhur saya. Saya harus mengambilnya kembali. Setelah saya menyatu dengannya, saya akan menjadi bisa mendapatkan harta sihir inti dengan lebih cepat. Jadi begitu, soalnya, itulah hutan tersembunyi. Hutan dan pegunungan ini semuanya milik ras rubahku. Mereka tanpa sadar muncul di udara di atas hutan lebat. Hutan ini tidak terlihat ujungnya. Ditambah gugusan pegunungan, itu sangat misterius. Hutan tersembunyi. Zhao Uliang membawa mereka berdua ke dalam hutan. Begitu mereka masuk, mereka melihat sebuah formasi. Tampaknya sangat biasa, tetapi mereka tanpa sadar akan jatuh ke dalam formasi dan tersesat. Ini adalah pertama kalinya Su Fang melihat formasi yang begitu mendalam. Selanjutnya, lapisan demi lapisan memisahkan hutan tersembunyi, menjadikannya zona terlarang. Ledakan. Di dalam lapisan formasi, Su Fang dan Xiao Meyer merasa seperti berada dalam ilusi kuno. Tidak ada suhu. Selain formasi memutar, mereka tidak dapat melihat apapun. Tiba-tiba terdengar getaran dari kanan. Dao Uliang mendengarnya dan terbang keluar dari formasi bersama mereka berdua. Mereka sampai di puncak hutan. Di gunung di depan mereka, dimen besar harimau terbang sedang bertarung dengan dua sosok. Itu bukan manusia. Itu adalah eksistensi yang mirip dengan Dao Uliang. Setelah matahari ketiga muncul di langit, perbatasan selatan berada dalam kekacauan total. Dari waktu ke waktu, goblin besar akan kehilangan akal sehatnya dan memasuki hutan tersembunyi. Dao Uliang mengangguk pada mereka berdua dan segera terbang menuju gunung. Di jantung gunung, dua gadis sedang bertarung dengan harimau terbang. Mereka berusia 15 atau 16 tahun. Seperti Dao Uliang, alis mereka agak kuning. Melihat Dao Uliang muncul, kedua gadis itu buru-buru meminta bantuannya. Saudara Dao ada di sini. Bukankah ini raja harimau terbang dari gunung mata air surgawi? Dao Uliang melambaikan tangannya agar kedua gadis itu menjauh dari Big Goblin. Sekilas, dia mengetahui asal-muasal harimau terbang. Su Fang tiba-tiba tersenyum. Harimau terbang ini sangat kuat. Sepertinya ia akan memadatkan inti emas. Dao Uliang memperkenalkan, raja macan terbang ini sedang berkultivasi di gunung mata air surgawi yang jauh. Sebelumnya, budidayanya hampir sama dengan milikku. Namun, tidak mudah baginya untuk memadatkan inti emas. Tidak buruk, serahkan pada Su Anhuang. Biarkan raja harimau terbang menjadi komandan pertama. Dengan begitu, raja bulu hijau akan memiliki pendamping. Namun, raja macan terbang ini bisa dianggap sebagai teman hutan tersembunyi. Dao Uliang, kapan kamu menjadi begitu baik? Aku tidak membunuhnya. Sebaliknya, aku menyelamatkannya. Menjadi seorang komandan akan sangat membantunya. Su Anhuang juga dapat membantu binatang iblis berkultivasi. Setelah mengatakan itu, Su Fang terbang dengan suara mendesing. Kedua gadis rasrubah itu sedang mengelilingi Xiao Meir. Saudara Dao, apakah ini manusia? Dia sangat cantik. Jangan mengubah penampilanmu secara sembarangan. Kamu membuatnya takut, tegur Dao Uliang. Kekuatan. Raja harimau terbang telah kehilangan akal sehatnya. Begitu Su Fang mendekat, ia merasakan aura kehidupan. Tiba-tiba ia terbang dan mencakar lapisan ki yang dilepaskan oleh Su Fang. Su Anhuang. Kali ini, dia tidak perlu menjadi primordial Chaos Sage. Sejak dia bergabung dengan Fenaroh Kedua, dia bisa menggunakan lebih banyak kekuatan Pagoda 6 Jalan Su Anhuang. Itu. Su Anhuang muncul bersamaan dengan cahaya ungu. Terlepas dari apakah Raja Harimau Terbang itu iblis atau manusia, ia menerkam Pagoda 6 Jalan Su Anhuang. Ia menggigit dan mencakar, tetapi ia tidak dapat melakukan apapun pada Pagoda 6 Jalan. Berdengung. Pintu pertama Pagoda 6 Jalan Su Anhuang terbuka, dan aliran Su Anhuang melesat ke arah Raja Harimau Terbang. Raja Harimau Terbang berjuang sekuat tenaga tetapi masih tersedot ke dalam pintu. Saudara Dao, manusia itu sangat menakutkan. Dia menekan Raja Harimau Terbang dalam sekejap. Kedua gadis rasrubah itu begitu ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Ketika Su Fang kembali, kedua gadis itu sudah menghilang. Seratus ribu komandan. Ini baru yang pertama. Setelah memasuki lapisan formasi, kesadaran Su Fang memasuki lapisan pertama Pagoda 6 Jalan Su Anhuang. Dia melihat Raja Harimau Terbang sudah sadar dan merangkak di depan Raja Bulu Hijau. Ia tidak berani bergerak sama sekali. Semuanya memiliki penakluknya. Teknik budidaya, pertama. Mereka berada di tengah-tengah formasi. Pada saat ini, Dao Wuliang membuat segel tangan, dan pintu masuk gua tiba-tiba muncul di depan mereka. Begitu mereka masuk, mereka melihat sebuah lembah yang penuh dengan pegunungan dan sungai hijau. Ada juga air terjun Bima Sakti di kedalaman lembah. Tampaknya jatuh dari kehampaan. Xiao Meyer tertarik dengan pemandangan indah di depannya dan sangat terkejut. Senior yang mengatur formasi ini terlalu kuat. He he, itu wajar. Tingkat kultifasi nenekku tidak bisa diduga. Bahkan di benua Cakrawala Merah, dia adalah ahli yang hebat. Jangan terlalu basa-basi. Anggap saja itu seperti rumahmu sendiri dan lihatlah sekeliling. Dao Wuliang tidak tahu dari mana datangnya kebanggaan ini, namun langsung muncul secara spontan. Saat ini, dari dalam lembah, seolah-olah datang dari balik air terjun. Nak, ibumu telah merasakan aura Raja Bulu Hijau. Suruh dia keluar. Nenek, beberapa rubah putih dan kuning muncul dari hutan sekitar. Mereka dengan penuh semangat menatap air terjun dan melompat-lompat. Mereka tidak berwujud manusia, tetapi mereka dapat berbicara. Tampaknya mereka sangat kuat. Mungkinkah ibu rubah sejati Dao yang disebutkan oleh Raja Bulu Hijau? Ketika Sufang mendengar suara halus itu, dia menggunakan kesadarannya untuk berkomunikasi dengan Raja Bulu Hijau. Tanpa diduga, Raja Bulu Hijau dengan malas berkata, Rubah centil, kakek Peng tidak mempedulikanmu. Ibu rubah sejati Dao mengejek, saat itu, Raja Bulu Hijau tak tertandingi di benua Cakrawala Merah. Silau, Huanghu pandai mengejar orang. Leher kanan Huanghu. Raja Bulu Hijau tidak marah kali ini. Kata-katamu lebih baik daripada bernyanyi. Kamu tahu betapa kuatnya sekte penyegel surgawi. Terlebih lagi, sekte penyegel surgawi mengejar Raja ini. Jika kamu keluar sekarang, sekte penyegel surgawi akan segera membunuh mereka menuju hutan tersembunyimu. Raja ini tidak ingin menimbulkan masalah bagimu. Baiklah, kalau begitu biarkan bocah itu melepaskan artefak yang memenjarakanmu. Aku akan bernostalgia denganmu. Ya, senior. Saat ibu rubah sejati daos selesai berbicara, dia mengangkat tangan kanannya, dan pagoda enam jalan Suan Huang terbang menuju air terjun. Berdengung. Bayangan ekor besar tersapu dari air terjun. Faktanya, itu adalah air terjun yang melayang di udara. Dengan suara mendesing, ia menarik pagoda enam daos hitam kuning ke belakang air terjun. Pada saat yang sama, suara Suan Huang terdengar di benak Sufang. Tuan, jangan khawatir. Iblis rubah tua ini sangat kuat, sama seperti Raja Bulu Hijau. Tanpa cermin ilahi Anda, saya tidak akan bisa menghadapinya. Sejak Suan Huang berkata demikian, Sufang mengikuti Dao Wuliang berkeliling tempat latihan balap rubah dan balap rubah. Sebenarnya, tidak banyak anggota ras rubah di hutan tersembunyi, tapi mereka kaya akan sumber daya. Ada batu roh yang membentuk formasi pengumpulan roh, atau benda roh langka seperti flaming serpent fruit yang berumur ribuan tahun. Sebagian besar metode budidaya ras rubah masih kuno. Mereka menyerap ki spiritual alami serta batu roh. Ini sangat berbeda dengan manusia. Sufang bahkan pergi ke tempat latihan Dao Wuliang untuk duduk-duduk. Tempat pelatihannya sangat mewah. Ada batu roh di mana-mana, serta segala jenis permata berharga. Belum lagi mengkondensasi ki, bernapas di dalam gua saja setara dengan berkultivasi sepanjang waktu. Saat Sufang dan Xiao Meier sedang mencicipi anggur buah roh, tubuh Dao Wuliang sedikit gemetar. Dia kemudian mengedipkan mata pada Sufang. Nenek ada di sini. Dia ingin bertemu denganmu. Dao ibu rubah sejati. Sufang dah terkejut. Sebelum dia sempat bereaksi, pemandangan di depannya berubah. Dao Wuliang dan Xiao Meier menghilang, dan kemudian Suan Guang perak bergegas mendekat. Pagoda enam jalan Suanhuang mengambang di dalam Suan Guang. Di sampingnya, ada sosok buram yang berkedip-kedip. Suara serak dan bermartabat dari sosok itu terdengar. Kenapa kamu tidak menyapa nenekmu? Sufang buru-buru membungkuh. Senior. Di dalam Suan Guang, Raja Bulu Hijau mendengus dengan sedih. Rubah centil, Raja ini sangat nyaman berada di pagoda ini. Kecuali jika sekte penyegel surgawi menghilang suatu hari nanti, Raja ini hanya akan keluar. Jadi jangan siksa bocah ini. Jika tidak, Raja ini tidak akan melepaskanmu. Set, Ibu tua ingin bicara, jadi sebaiknya kamu diam. Ibu pemimpin Dao Zen kemudian berkata kepada Sufang, Nak, Ibu tua, dan Raja Bulu Hijau mempunyai dendam lama dengan sekte penyegel abadi. Ku dengar kamu ingin pergi ke benua Cakrawala Merah. Baguslah kalau kamu pergi, tapi itu tidak akan mudah bagimu untuk melewati hutan gelap. Ibu tua dapat membantumu, tetapi kamu harus berjanji pada Ibu tua bahwa kamu akan membawa cucuku yang memiliki alis merah yang mengecewakan ke benua Cakrawala Merah juga. Baiklah, selama aku bisa melewati hutan gelap. Jadi inilah mengapa Dautru Fox Mother ingin bertemu dengannya. Bukankah itu lebih baik? Dia harus pergi ke benua Cakrawala Merah dan memancing sekte penyegel surgawi keluar dari negara bagian sao. Ibu Dautru Fox juga bisa membantunya. Itu membunuh dua burung dengan satu batu. Kamu orang yang jujur, maka aku tidak akan melanjutkan masalah kamu menekan cimei. Pergilah. Dautru Fox Mother tiba-tiba mengeluarkan gelombang ki iblis. Gelombang ki iblis ini menyebabkan pagoda 6 jalan Suanhuang dan Sufang secara aneh kembali ke tempat latihan Dao Wuliang. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. 122. Dao Wuliang tampak sangat bersemangat ketika mendengar bahwa dia akan meninggalkan wilayah selatan bersama Sufang. Ternyata tidak ada seorang pun di klan rubah yang diizinkan meninggalkan wilayah selatan karena mereka memiliki banyak musuh. Tanpa perlindungan ibu Dao Zen, setan rubah sering diburu di luar. Harta karun klan rubah kita. Saat nenek masih berada di benua Nimbus Merah, sejumlah besar ahli manusia mengepung dan membunuhnya. Untuk melarikan diri, dia harus menyerahkan harta karun itu. Sekarang, aku tidak tahu yang mana sekte tempat ia berada, tapi harta itu memiliki kekuatan untuk membuat nenek menjadi abadi. Di dalam gua, ketika Sufang menyebutkan bahwa mereka akan pergi ke benua Nimbus Merah, Dao Wuliang mengungkapkan beberapa rahasia tentang klan rubah di benua Nimbus Merah. Sufang beristirahat di hutan tersembunyi selama beberapa hari, dan menggunakan waktu ini untuk mempercepat budidayanya. Dia telah mencapai tingkat kelima dari alam inti luas. Untuk menembus ke tingkat ke enam, dia membutuhkan harta karun yang mengandung energi yang kuat. Itu pasti embryo inti atau mutiara dari binatang iblis yang dibakar oleh Chaos Sein. Pada hari ini, Sufang dan Xiao Meir meninggalkan hutan tersembunyi di bawah pimpinan Dao Wuliang, dan secara resmi mendekati hutan gelap. Klan iblis kita semakin menurun dari hari ke hari, tetapi klan manusia semakin makmur. Jika kita dapat menemukan harta karun itu, ibu dapat menemukan cara untuk menemukan di mana klan rubah dulu berada. Di kedalaman hutan tersembunyi, di dalam lapisan formasi, sesosok tubuh menatap sosok yang pergi. Sekte penyegel surgawi telah menyatakan diri mereka sebagai sekte abadi yang terhormat. Mereka adalah ras surgawi ortodoks dan mengendalikan ras manusia. Manusia bernama Sufang ini tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan ras iblisku. Dia mungkin bisa mengubah arus situasi ras iblisku di dunia Zuotian. Dalam waktu kurang dari dua hari, di ujung wilayah selatan terdapat hutan tanpa batas yang diselimuti kabut sepanjang hari. Selain hutan, yang ada hanya kabut, dan tidak ada gunung yang terlihat. Hutan itu lebih tinggi dari pegunungan manapun, dan kabut yang mencapai surga ke-9 sepertinya telah membagi hutan gelap menjadi dua. Di depan kabut, Dao Wuliang adalah orang pertama yang mendarat, diikuti oleh Sufang dan Xiao Meir. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat hutan gelap. Selain Dao Wuliang, Sufang dan Xiao Meir terkejut karena ada tempat seperti itu. Dao Wuliang berkata, tidak ada yang tahu asal-muasal hutan gelap. Raja Bulu Hijau dan Ibuku telah hidup lebih dari sepuluh ribu tahun. Hutan gelap ada saat itu, dan membagi benua nimbus merah menjadi dua. Sufang menatapnya sebentar, apakah Anda ingat ki iblis yang kita temui terakhir kali di dekat gunung berapi palem merah? Tampaknya disebut yang mulia iblis bertanduk satu, dan pemuda misterius itu, bukankah mereka berasal dari hutan gelap? Artinya meskipun hutan gelap adalah kawasan terlarang, ada seseorang yang mengendalikan segalanya di sini. Dan, Anda adalah senior yang tiada taranya. He he, tentu saja, metode Ibuku menantang surga, bahkan di benua nimbus merah, dia berada di puncak. Dao Wuliang tertawa bangga, hutan gelap adalah gudang sumber daya bagi perbatasan selatan. Banyak penggarap datang ke sini untuk mengumpulkan harta. Jadi kita akan bertemu dengan para penggarap di sini. Sebaiknya jangan berkelahi dengan mereka. Kalau tidak, kita akan menarik keberadaan menakutkan seperti iblis bertanduk satu. Dao Wuliang menjelaskan semua yang dia ketahui. Lalu, dia memimpin jalan. Mereka bertiga memasuki tempat paling misterius di benua nimbus merah. Hutan gelap. Begitu mereka memasuki hutan, kabut tebal seakan menyelimuti mereka bertiga. Pakaian-pakaian ini sepertinya terhubung dengan seluruh hutan. Mereka tidak bisa melepasnya. Ki yang sangat jahat. Sufang menghirup aura hutan gelap beberapa kali. Dia tidak tahu berapa banyak Big Goblin kuat yang ada di hutan gelap. Tentu saja, selain Ki iblis, ada juga aura lain. Ki spiritual hutan gelap sepuluh kali lebih banyak daripada ki spiritual di perbatasan selatan. Ini adalah semangat sejata Siapa yang tahu berapa banyak batu roh dan benda spiritual yang disembunyikan di sini untuk bisa berkumpul dalam keadaan seperti itu? Jika seseorang bisa berkultivasi di sini dalam waktu lama, akan sulit untuk menjadi seorang ahli. Ini adalah rumput inti dingin. Ini adalah rumput roh yang sangat langka. Semakin banyak mereka berjalan, semakin mereka kehilangan arah. Xiao Meier tiba-tiba berjongkok ke kiri. Dia tiba di bawah batu. Ada tiga rumput roh yang memancarkan cahaya spiritual samar. Dia hanya memperhatikan rumput roh. Dia bahkan dengan tidak sopan memberikan tugas kepada Su Fang dan Dao Wuliang. Saya adalah pewaris Dao Alkimia. Jika saya melihat rumput roh yang dapat memurnikan pil, saya tidak akan melepaskannya. Bantu saya mengawasinya. Karena mereka tidak tahu kapan mereka bisa meninggalkan hutan gelap, Su Fang dan Dao Wuliang mencari semua jenis rumput roh di sepanjang jalan. Sepertinya kita telah memasuki hutan formasi baru. Sehari kemudian, mereka bertiga melewati sungai kecil. Namun ketika mereka berbalik, arus sungai justru berputar dan menghilang. Dao Wuliang memberi isyarat agar mereka terus maju. Tidak apa-apa. Aku masih bisa merasakan aura yang ditinggalkan nenek. Arah umumnya tidak boleh salah. Xiao Meir tiba-tiba menunjuk ke tanah di depan mereka. Ada beberapa lampu biru. Dia berteriak dengan penuh semangat. Rumput milet biru. Banyak sekali. Cepat kumpulkan. Jangan kumpulkan dulu. Dao Wuliang tiba-tiba menghentikannya. Dia dan Su Fang mengamati rumput roh dengan cermat. Tiba-tiba, mereka melihat beberapa serangga di daun rumput roh. Su Fang terkejut. Ini dot ini adalah serangga gu. Dao Wuliang memberi isyarat agar semua orang berhati-hati. Mereka memang serangga gu. Banyak orang di perbatasan selatan yang membudidayakan serangga gu. Cara budidayanya juga berbeda-beda. Ada penggarap darah, penggarap mayat, bahkan penggarap obat. Serangga gu ini adalah penggarap obat. Pada rumput roh dan menyerap energi obat dari rumput roh siang dan malam. Di saat yang sama, mereka bertiga merasakan angin dingin bertiup. Di saat yang sama, suara laki-laki yang dingin tertawa. Haha, kamu berani masuk tanpa izin ke wilayahku. Su Fang melihat sekeliling dengan hati-hati. Kami baru saja secara tidak sengaja masuk tanpa izin ke wilayah Anda. Orang itu misterius dan tak terduga, melihat bahwa kamu tidak menghancurkan atau merampas obatku gu. Aku akan melepaskanmu hari ini. Ambil jalan memutar, hutan ini adalah wilayahku. Jika kamu berani berpikir, aku pasti akan menggunakan kalian bertiga untuk menyempurnakan gu. Dao Wuliang segera membawa mereka berdua ke sisi kanan hutan. Mereka bertiga diam-diam waspada terhadap orang yang mengolah obat gu. Penggarap yang bisa melakukan perjalanan di hutan gelap setidaknya berada di puncak alam inti luas. Beberapa dari mereka secara alami berada di alam inti emas. Dan dalam beberapa hari berikutnya, mereka bertemu dengan ahli lain yang membudidayakan mayat gu menggunakan mayat binatang iblis. Mayat gu, jika berhasil dimurnikan dari binatang iblis, dapat digunakan untuk mengendalikan binatang iblis yang kuat di masa depan. Banyak pembudidaya ingin mengendalikan binatang iblis untuk budidaya atau untuk meningkatkan kekuatan mereka. Hei hei, ini adalah tanda yang ditinggalkan oleh nenekku. Jauh di dalam hutan. Mereka bertiga gemetar ketakutan sepanjang jalan. Dao Wuliang tiba-tiba berada di bawah pohon yang mengjulang tinggi. Pada kulit pohonnya terdapat ukiran daun khusus yang bentuknya seperti cetakan cakar. Dao Wuliang menjelaskan, mungkin perlu beberapa hari lagi untuk melewati hutan gelap. Mereka terus bergerak maju. Sepertinya mereka akan melewati hutan gelap dan memasuki benua cakrawala merah. Mereka bertiga mulai bersantai. Saat ini, mereka bertiga tanpa sadar memasuki hutan dengan patung batu. Saat itu masih berkabut, dan kabutnya belum hilang. Patung-patung batu itu semuanya adalah patung manusia. Mereka setinggi manusia dan terlihat sangat hidup. Mereka seperti penjaga hutan ini. Kenapa aku merasa patung batu ini hidup? Setelah melewati lebih banyak patung batu, mau tak mau mereka menjadi penasaran. Siaomeyer mengukur patung batu wanita. Siluet, sosok, dan pakaiannya semuanya sangat indah. Saat dia lewat, mata patung batu wanita itu sedikit bergetar. Ada cahaya iblis samar di dalam, tapi mereka bertiga tidak menyadarinya. Lambat laun, mereka sampai di tengah patung batu itu. Dao Wuliang, si goblin besar, sebenarnya memiliki lapisan keringat di dahinya. Kenapa aku merasa ada yang memperhatikan kita? Saya memiliki perasaan yang sama. Jantung Sufang juga hampir berhenti berdetak. Ia terus merasa bahwa patung batu tersebut tidak sederhana. Ah! Siaomeyer tiba-tiba berteriak. Sufang dan Dao Wuliang menoleh untuk melihat. Siaomeyer sebenarnya sedang dipegang oleh patung batu wanita. Selanjutnya, ki iblis samar keluar dari lengan patung itu. Seperti yang diharapkan, ada sesuatu yang aneh. Sufang segera bereaksi. Dia mengambil sinar pedang ki dan menebaskannya ke lengan patung itu. Tangannya yang lain memegang Siaomeyer. Dentang. Pedang ki tak terbendung saat ia memotong lengan patung itu. Itu juga menarik Siaomeyer kembali. Namun, pemandangan yang muncul setelah lengannya dipotong menyebabkan hati mereka bertiga terasa merinding. Tetes! 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 Lengan patung itu benar-benar berlumuran darah. Dan setelah diperiksa lebih dekat, lengan patung batu itu sebenarnya adalah daging dan darah. Daging dan darah yang hidup. Dao Wuliang berteriak, ayo keluar dari sini. Desir! 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 Namun sebelum mereka bertiga sempat melangkah, patung batu di sekitarnya mulai bergerak. Mereka seperti manusia hidup, mengelilingi mereka bertiga. Tut! Tut! Saat mereka hendak terbang menjauh dari hutan ini, masing-masing patung batu membentuk segel tangan yang aneh. Tanah tiba-tiba tenggelam, berubah menjadi pusaran air hitam. Ini seharusnya menjadi rawah hitam. Mereka bertiga tersedot ke dalam pusaran air hitam. Sebuah formasi. Kita telah menemukan sebuah formasi. Dao Wuliang meronta, tapi dia tidak bisa bergerak. Sedangkan Su Fang, dia sedang memeluk Siaomeyer. Sebagai seorang wanita, wajahnya sudah lama menjadi pucat karena ketakutan. Dia benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kegelapan. Tiba-tiba, mereka bertiga mendapati diri mereka berada di dunia yang sunyi. Pusaran air hitam juga menghilang dalam sekejap mata. Melihat sekeliling, itu adalah ruang menakutkan yang dipenuhi dengan akar pohon dan tulang putih yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti sebuah makam. Di depan mereka ada patung batu yang sangat aneh. Tidak diketahui apakah patung batu itu manusia atau setan. Dari kelihatannya, kemungkinan besar itu adalah manusia. Namun, ia memiliki satu tanduk di kepalanya, gigi tajam di setiap sudut mulutnya, dan sepasang mata vertikal. Selain penampilannya yang aneh dan menakutkan, patung batu raksasa itu juga mengeluarkan ki hitam samar. Su Fang melindungi Siaomeyer dan memandang Dao Huliang. Ini dot ini adalah ki iblis. Dao Huliang juga menelan ludahnya. Itu memang ki iblis. Itu adalah ki iblis yang sama yang kita temui di gunung berapi palem merah. Memang ada seniman bela diri Dao Iblis yang tangguh di hutan gelap ini. Keke, patung iblis itu tiba-tiba tertawa serak. Jadi itu seorang kenalan. Seorang kenalan. Seorang kenalan. Keduanya sangat terkejut. Patung iblis itu berkata dengan suara yang menakutkan, apakah kalian berdua lupa bahwa aku berkata bahwa aku tidak akan melepaskanmu. Beraninya kalian bertarung denganku. Mungkinkah? Keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Pada saat ini, mereka yakin bahwa patung iblis di depan mereka adalah iblis yang mereka temui di gunung berapi palem merah, supremasi iblis bertanduk tunggal. Ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan, bukan? Sufang dan Dao Wuliang tidak bisa menahan gemetar. Dunia ini sangat besar. Mengapa mereka harus menghadapi dua setan secara berurutan? Dan kali ini, jelas bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap keagungan iblis bertanduk tunggal. Keduanya mulai mundur. Xiao Meier menempel di dekat Sufang. Dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Mungkin ini pertama kalinya dia melihat setan. 123. Dan ini hanyalah patung setan. Itu bukanlah tubuh asli leluhur iblis bertanduk tunggal. Kamu pikir aku takut padanya? Ruang bawah tanah misterius ini sepertinya tertutup. Dao Wuliang melihat ke belakang dan tidak melihat jalan keluar. Dia menguatkan hatinya dan memberi isyarat agar patung leluhur iblis bertanduk tunggal dihancurkan. Sufang juga menjadi tenang. Baiklah, peluang kita untuk bekerja sama sangat tinggi. Terlebih lagi, karena kita berada di hutan gelap, aku bisa meminjam kekuatan Green Feather King tanpa rasa takut. Aku juga bisa memikat para ahli dari sekte penyegel abadi ke sini. Meier, kamu tetap di sini, kata Dao Wuliang kepada Xiao Meier. Xiao Meier benar-benar tidak ingin sendirian dalam kegelapan. Tapi dia hanya bisa menyaksikan mereka berdua mendekati patung leluhur iblis bertanduk tunggal. Leluhur iblis bertanduk tunggal berkata, Apa? Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung denganku. Kita baru akan mengetahuinya setelah kita bertarung, kata Dao Wuliang. Kamu tidak tahu besarnya langit dan bumi. Boneka, turunlah. Patung iblis itu tiba-tiba melepaskan cincin tanda iblis. Rune iblis terjalin dan menyebar, bergabung ke dalam ruang misterius ini. Suara mendesing. Patung-patung batu turun dari kegelapan di atas, dan beberapa patung batu merangkat keluar dari tanah. Patung batu ini sangat familiar. Itu adalah patung batu yang pernah mereka temui di tanah sebelumnya. Leluhur iblis bertanduk tunggal tertawa dengan kejam. Saya suka melahap esensi manusia untuk memurnikan boneka-boneka saya. Lihatlah boneka-boneka ini, mereka semua adalah manusia yang masuk tanpa izin ke tanah tertutup saya. Mereka semua dibunuh oleh saya dan menjadi makanan saya. Sekarang mereka adalah boneka, mereka bahkan bisa serap ki spiritual untukku. Haha. Su Fang sangat marah. Ki dingin melonjak. Menyempurnakan manusia hidup menjadi boneka. Awan api ilusi. Garis-garis api spiritual dimuntahkan, dan boneka batu di sekitarnya mulai menyerang mereka berdua, menyerbu ke arah mereka tanpa hambatan. Lihat aku menghancurkanmu satu per satu. Dao Wuliang mengeluarkan tongkat kayu misterius yang dia gunakan sebelumnya. Saat awan api ilusi menyerang boneka-boneka itu, dia menembak ke udara dan mengayunkan tongkatnya. Ledakan. Dengan ayunan tongkatnya, salah satu patung batu itu langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi potongan daging berdarah. Oh, itu harta karun di tanganmu. Leluhur iblis bertanduk tunggal sepertinya tertarik dengan harta karun Dao Wuliang. Pedang ular roh. Di dalam api roh, mata Su Fang menajam. Dengan suara, Huhu, pedang ular roh terbang dari tangannya. Rasanya seperti benda itu terbang keluar dari tangannya saat dia menebas patung batu. Pada akhirnya, itu juga merupakan pengogokan. Tengkorak berdarah muncul di boneka itu, tapi tidak menghancurkan boneka itu sepenuhnya. Dot dan Dao Wuliang. Sebagian besar boneka diblokir oleh awan api ilusi, sehingga menyulitkan mereka untuk menyerang Su Fang dan Dao Wuliang secara akurat. Yang mulia iblis bertanduk satu berkata dengan terkejut, Dasar bocah manusia, kamu benar-benar bisa menggunakan teknik abadi. Keterampilan abadi tidak terlalu berarti. Tubuh emas tak terkalahkan dan telapak tangan dewa kekuatan manusia super keduanya berasal dari seni energi kelas dewa, tubuh Raja Surgawi yang raksasa. Yang mulia iblis bertanduk tunggal sangat marah. Patung iblis itu berdiri, tetapi sulit untuk digerakkan. Lidah berdarah dari jalur iblis mengalir deras, menyebabkan hati seseorang bergetar. Lidah berdarah itu menutupi langit dan menutupi bumi. Raja Hantu Cakar Su Fang terus menggunakan awan api ilusi untuk membentuk dinding api roh di depannya, namun masih tersebar oleh beberapa lidah darah. Dia memanggil Cakar Raja Hantu dan menyerang semua jenis segel cakar, berbenturan dengan lidah darah. Darah iblis dalam jumlah besar menari-nari di udara. Pedang sejati Foxfin. Dao Huliang juga menggunakan kemampuan ilahi yang hebat. Itu bukan lagi seni seratus racun, tapi kemampuan ilahi dari ras rubah. Bayangan pedang ki iblis keluar dari mata ki iblisnya. Bayangan pedang yang tebal menyapu, menebas lidah darah iblis itu. Seperti yang diharapkan dari iblis besar yang telah memadatkan inti emas, kekuatannya sepuluh kali lebih kuat daripada Su Fang. Bayangan pedang terus-menerus keluar dari matanya. Lidah darah iblis juga sangat kuat, tapi Dao Huliang tidak mau kalah. Dia bertarung langsung dengan lidah darah. Kita bahkan belum mencapai benua cakrawala merah, tapi kita sudah berada dalam bahaya besar. Su Fang dikelilingi oleh lidah darah. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menemui hal seperti itu di hutan gelap. Dia mengira bahwa dia hanya akan menghadapi bahaya seperti itu begitu dia mencapai benua cakrawala merah. Haha, ini tanahku yang tersegel. Energiku tidak ada habisnya. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Penguasa iblis berdiri di belakang mereka, merasa senang dengan dirinya sendiri. Hati-hati. Xiao Meyer ada di sisi lain. Dia hanya bisa berharap Su Fang bisa membunuh jalan keluarnya. Adapun kekuatannya saat ini, dia jauh lebih rendah daripada Su Fang, jadi dia tidak bisa membantu. Dao Huliang dan Su Fang merasa seperti berada di neraka. Yang bisa mereka lihat hanyalah lidah darah ganas dan darah iblis beterbangan di udara. Mereka terus-menerus memuntahkan darah. Setelah mengibaskan lidahnya yang berdarah, Su Fang membentuk serangkaian segel, pisau awan api tak berbentuk. Ledakan. Menggunakan pedang awan api tanpa bentuk sambil dikelilingi oleh lidah darah tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Lidah darah ada di mana-mana. Dan sekarang, nyala api lampu pedang itu meledak. Kekuatan setiap ledakan memaksa Su Fang menjauh. Lidah darah dalam jumlah besar dibakar menjadi abu. Seni abadi sungguh luar biasa. Meskipun kekuatan mereka hanya berada di sekitar wilayah Su Fang, mereka mengandung beberapa kemampuan menakjubkan yang tidak dapat dimiliki manusia. Aku akan berurusan dengan penguasa iblis. Dari kelihatannya, dia seharusnya disegel di sini. Dia tidak bisa menggunakan kemampuan sucinya sesuka hatinya. Dia hanya bisa mengendalikan boneka-boneka ini. Pedang awan api tanpa bentuk menciptakan sebuah celah. Su Fang samar-samar menatap penguasa iblis di balik lidah darah itu. Dia memperingatkan Dao Wuliang dan segera menggunakan flame cloud steps untuk menerobos udara. Dao Wuliang menembakkan lebih banyak bayangan pedang. Bersama dengan tongkat kayu ajaib di tangannya, dia langsung sampai di tengah lidah darah. Dia dengan senang hati membunuh dan berteriak, Tuan Dao akan menarik semua serangan para penggarap iblis. Master iblis bertanduk tunggal melayang, kau hanyalah semut manusia di alam inti luas tingkat kelima. Jika aku tidak disegel di sini, apalagi satu jari pun, bahkan mengeluarkan seteguk busa saja sudah cukup untuk menenggelamkanmu dan iblis rubah kecil itu. Pedang ular roh. Su Fang tidak mengatakan apapun kepada penguasa iblis. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan cakar raja hantu dan melepaskan pedang ular roh. Pedang ular roh berubah menjadi serangan jarak jauh. Panjangnya segera tumbuh dari satu kaki menjadi seratus kaki. Itu menebas ke arah penguasa iblis. Kamu pasti sudah mati kali ini. Su Fang sedikit bangga. Siapa yang meminta penguasa iblis disegel dan tidak bisa bergerak secara normal? Kalau tidak, dia tidak akan mendapat kesempatan seperti itu. Pucat. Namun hasilnya membuatnya tercengang. Dia tidak tahu terbuat dari apa penguasa iblis itu. Itu sangat sulit, bahkan lebih sulit daripada pedang ular roh. Pedang ular roh menebas kepala patung iblis itu dengan keras. Hasilnya seperti yang diharapkan. Itu tidak menghancurkan patung iblis itu. Sebaliknya, pedang ular roh terlempar. Penguasa iblis tidak melakukan apapun. Sebaliknya, pedang ular roh terlempar. Bahkan Su Fang mundur beberapa langkah. Dia menghirup udara dingin. Bahkan senjata sihir tingkat rendah tidak dapat menghancurkannya. Apa kamu tidak tahu tempat seperti apa hutan gelap ini? Kamu pikir kamu yang terkuat di dunia dengan senjata sihir tingkat rendah milikmu itu. Penguasa iblis benar-benar menjulurkan lehernya. Aku akan membiarkanmu memotongnya. Jika kamu bisa melukainya sedikitpun, aku akan melepaskanmu. Pedang ular roh, cakar raja hantu. Dia tidak mempercayainya. Bukankah itu hanya sebuah patung batu? Su Fang mengaktifkan pedang ular roh lagi. Dia menggunakan Fire Cloud Steps dan tiba di depan Devil Sovereign. Tanpa ragu-ragu, dia melambaikan tangannya dan mencakar patung batu itu. Dang-dang. Ketika cakar raja hantu menangkap penguasa iblis, Su Fang menyadari betapa kuatnya pihak lain. Itu benar-benar membuat tangan dan lengannya mati rasa. Adapun serangan berulang-ulang dari pedang ular roh, ditambah dengan cakar raja hantu, sama seperti yang dikatakan penguasa iblis. Dia benar-benar tidak bisa melukainya sama sekali. Su Fang sangat marah hingga dia hampir mengutuk. Dia masih tidak peduli apa itu. Dia dengan liar membombardirnya, serangan senjata ajaib mengepung penguasa iblis. Setelah setengah waktu dupa, Su Fang sangat lelah hingga dia terengah-engah. Pembuluh darah di tubuhnya terlihat jelas, dan darah mengalir deras. Penguasa iblis tersenyum bangga, muda dan bodoh. Kamu bahkan bukan seorang kultifator inti emas, namun kamu tanpa malu-malu menyombongkan diri bahwa kamu ingin bertarung denganku. Jangan menghina kecerdasanku. Mundur. Tiba-tiba, suara Green Feather King terdengar di benaknya. Su Fang tiba-tiba sadar kembali. Pada jarak sejauh itu, begitu penguasa iblis menyerang, dia tidak akan bisa mengelak. Untungnya, Raja Bulu Hijau mengingatkannya untuk segera mundur. Raja Bulu Hijau, apakah kamu punya cara untuk menghadapinya? Su Fang bertanya. Raja Bulu Hijau berkata, Raja ini bisa menghancurkannya, tapi segel penguasa iblis ini seharusnya dipasang oleh salah satu ahli hutan gelap. Jika Raja ini menyerang, dia mungkin akan menarik ahli yang lebih kuat lagi. Pada saat itu, kamu tidak akan menang. Aku tidak punya peluang sedikitpun. Kalau begitu, bukankah aku akan ditekan di sini? Su Fang sangat kecewa. Tidak perlu terlalu putus asa. Basis budidayamu dan rubah kecil terlalu lemah. Kamu tidak memahami formasi, tetapi Raja ini telah hidup begitu lama. Dia secara alami dapat melihat kekurangan dalam formasi ini. Dia juga dapat melihat bahwa patung penguasa iblis dan ruang ini hanyalah bagian dari ruang tersegel penguasa iblis. Senior, apa maksudmu? Artinya, ahli yang menyegel yang mulia iblis bertanduk tunggal memisahkan yang mulia iblis bertanduk tunggal ke dalam beberapa ruang berbeda. Mengapa demikian? Hanya ada satu penjelasan. Yang mulia iblis bertanduk tunggal ini sangat kuat. Orang yang menyegelnya khawatir ia akan melarikan diri, jadi mereka membelah segelnya, menempatkan kekuatan yang mulia iblis di tempat yang berbeda untuk mengurangi kemungkinan iblis melarikan diri. Begitulah cara saya bisa melihat cacat pada segelnya. Green Feather King melanjutkan, Dengarkan baik-baik. Seratus meter ke kirimu adalah bagian terlemah dari segel itu. Kamu dan rubah kecil bisa menggunakan item encantetmu untuk membuka celah, tapi apakah kamu bisa meninggalkan kegelapan atau tidak hutan? Aku tidak tahu. Siapa yang peduli? Ayo tinggalkan ruang tertutup-terkutup ini dulu. Untungnya, Raja Bulu Hijau ada di sini. Jika tidak, dia dan Dao Wuliang akan mati karena kelelahan. Mengaktifkan Flame Cloud Steps, dia mengirimkan transmisi ke Siaumeier dan Dao Wuliang. Penguasa iblis perlahan bergerak. Kamu ingin lari? Aku rajanya di sini. Kemana kamu bisa lari? Mereka bertiga berkumpul dan segera terbang lebih jauh ke dalam hutan. Dao Wuliang melihat gelombang lidah darah yang mengejar mereka. Senior Pengking, kamu telah banyak membantu kami kali ini. He he. Kami di sini. Pedang Ular Roh Dalam sekejap mata, mereka bertiga sampai di bawah pilar batu. Di atas mereka ada akar-akar pohon besar. Sepertinya mereka berada di bawah akar pohon besar. Dao Wuliang mengirimkan ke iblisnya ke tubuh Sufang, dan Sufang menggunakan langit dan bumi untuk mengaktifkan pedang ular roh. Di belakang mereka, penguasa iblis berteriak, Kamu. Kamu mendekati kematian. Ledakan. Sufang dan Dao Wuliang tidak mempedulikan hal itu. Mereka ingin melarikan diri terlebih dahulu. Di bawah kendali mereka, pedang ular roh bergegas menuju ke akar pohon yang lebat. Ledakan menggelegar yang teredam mengguncang seluruh ruang tertutup. Benar saja, sebuah lubang besar terbuka di atasnya. Mereka bertiga terbang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Suara mendesing. Hampir di saat yang sama, beberapa aura gelap juga terbang keluar dari ruang tertutup. Aura gelap ini seperti tangisan bayi. 124. Apa yang kita keluarkan dari ruang tertutup? Ketika segelnya dibuka dan mereka bertiga terbang keluar dari dojo, Dao Wuliang memimpin dan terbang keluar dari tanah. Saat dia melihat aura gelap terbang bersamanya, dia langsung merasakan firasat buruk. Siapa yang peduli? Ayo pergi. Sufang menuntun Xiao Meir ke tanah dan mengingatkan Dao Wuliang untuk segera mencari jalan keluar. Lewat sini? Lewat sini. Dao Wuliang buru-buru merasakan aura yang ditinggalkan oleh matriar kerubah sejati. Setelah tiga napas, dia memastikan arah dan bergegas ke depan. Adapun aura kegelapan itu, tanpa sadar dan penuh semangat mereka telah terbang keluar dari hutan tertutup. Ada yang menyatu dengan udara, ada yang menyatu dengan pepohonan kuno, dan ada pula yang mencari inang lainnya. Bagaimanapun, aura kegelapan ini tidaklah sederhana. Patung iblis yang kikuk merangkak keluar dari tanah dengan susah payah. Itu adalah penguasa iblis bertanduk tunggal yang sangat kuat. Begitu dia berdiri, dia melihat sekeliling. Oh baiklah, karena aku bisa menemukan rune penyegel, bukanlah hal yang buruk jika klon tubuh utamaku bisa lolos. Hutan di sekitarnya tiba-tiba berubah. Penguasa iblis, kamu ingin melarikan diri lagi. Patung batu penguasa iblis bertanduk tunggal menjadi kaku. Kemudian ia hancur selapis demi selapis, seolah hendak keluar dari kepompongnya. Sial, ahli tersembunyi di hutan gelap telah muncul begitu cepat. Bang! Dua sosok melompat keluar dari Twisted Forest seperti kilat. Salah satu dari mereka memegang jimat rune dan mengarahkannya ke yang mulia iblis bertanduk tunggal yang sedang mengupas pecahannya. Jimat rune ditanamkan ke punggung yang mulia iblis, dan pecahannya dikembalikan ke patung batu. Ini bukan salahku. Seseorang menemukan jimat penyegel dan merusaknya. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Penguasa iblis bertanduk tunggal menjadi marah. Sayangnya, dia tidak bisa bergerak. Terakhir kali, master berhasil mengejar klonmu kembali dengan susah payah. Sekarang kamu ingin lari, teriak orang lain. Keduanya adalah seorang pria dan seorang wanita. Mereka mengenakan jubah hitam yang berpadu sempurna dengan hutan. Dan jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, akan sulit untuk melihatnya. Wanita itu segera meraih penguasa iblis bertanduk tunggal. Benar-benar ada tiga aura asing. Aku akan membawa penguasa iblis kembali ke segelnya. Tangkap ketiganya. Terakhir kali, anomali langit dan bumi menyebabkan sejumlah besar formasi kehilangan efektifitasnya. Setan di hutan sangat marah, dan banyak pembudidaya mengambil kesempatan untuk melewati hutan. Jika orang-orang ini meninggalkan bekas atau semacamnya bahwa sebelumnya, kemungkinan besar mereka akan meninggalkan hutan. Karena mereka berani membuka segel di hutan, kita harus menekan mereka. Pria itu menganggup dan mengeluarkan jimat rune. Seluruh tubuhnya bergabung dengan jimat rune ke dalam hutan. Untuk menimbulkan masalah di hutan gelapku, di alam Zuotian ini, aku akan menekan sebanyak mungkin orang yang datang. Pria itu sepertinya berjalan melewati lapisan ilusi. Yang bisa dilihat matanya hanyalah hutan, satu petak demi petak lainnya. Sepertinya ini bukan pertama kalinya orang-orang ini memasuki hutan. Mungkin mereka memanfaatkan anomali langit dan bumi sebelumnya untuk datang ke sini dan meninggalkan jejak mereka. Setelah melewati formasi yang tak terhitung jumlahnya dan beberapa rawa, Zhang Xuan melihat tiga garis pedang ki terbang di atas permukaan danau. Pria itu tiba-tiba meraih Twisted Forest di depannya. Simpul. Hua Hua Hua. Su Fang, Dao Hu Liang, dan Xiao Meyer menginjak pedang terbang mereka dan terbang berdampingan. Saat ini, tidak ada gerakan aneh di hutan. Namun, pada saat ini, Suang Guang tiba-tiba muncul di belakang mereka dan menyapu ke arah mereka. Dao Hu Liang memang seorang goblin besar yang telah memadatkan inti emas. Di dunia ini, hanya dengan inti emas seseorang dapat dianggap sebagai iblis sejati. Saat dia berbalik, matanya mengeluarkan sejumlah besar bayangan pedang. Pedang sejati Foxfin. Desir-desir. Sampai jumpa. Pedang ki dan Suang Guang yang melonjak ke arah mereka bentrok. Suang Guang mendominasi dan kuat, dan pedang ki tidak menunjukkan kelemahan apapun. Mereka merobek Suang Guang. Begitu dia menggunakan kemampuan ilahi, Dao Hu Liang menunjukkan metode mengejutkannya. Bayangan pedang terus keluar dari matanya, seperti sungai bayangan pedang. Jika kemampuan ilahi ini digunakan di negeri Zhao, bahkan nenek moyang negeri Zhao, Zhao Hu Ji, tidak akan bisa menandingi Dao Hu Liang. Suang Guang dari pihak lain juga sangat kuat. Itu terus berdatangan, dan rasanya semua energi di hutan dihisap hingga kering oleh Suang Guang. Jangan menyerang dulu. Lawannya sangat kuat. Dao Hu Liang menggunakan kemampuan ilahinya sendiri untuk melawan Suang Guang. Mereka bertiga perlahan mundur. Iblis, dan iblis rubah. Ruang di atas Suang Guang terkoyak. Ruang terkoyak. Kemampuan ilahi macam apa ini? Kekal. Kekal. Bagaimanapun, Dao Hu Liang, Su Fang, dan Xiao Meir semuanya tercengang. Namun, Dao Hu Liang mencibir, kemampuan ketuhanan formasi semacam ini bukanlah kemampuan ketuhanan pribadinya. Dia hanya menggunakan formasi. Iblis rubah yang berwawasan luas. Pria berjubah hitam muncul dari ruang yang robek. Dia melihat ke bawah dari atas. Aku sudah lama berada di hutan ini. Meskipun secara pribadi aku belum pernah melihat siluman rubah, ku dengar ada iblis yang sangat kuat di perbatasan selatan yang kecil. Kamu pasti ada hubungannya dengan dia, kan? Dao Hu Liang menyingkirkan bayangan pedangnya dan segera mundur. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Nama keluarga saya adalah Dao, dan nama asli saya adalah Dao. Iblis rubah kecil, tunjukkan kekuatanmu di hutan. Jika kamu berada di perbatasan selatan, dengan perlindungan rubah lamamu, kamu mungkin bisa memamerkan kekuatanmu. Tapi di sini, kamu bukan siapa-siapa. Setiap rajurit pohon dan rumput. Suan guang pria berjubah hitam itu melesat, dan pusaran air muncul. Adegan kemampuan ilahi yang muncul selanjutnya sungguh luar biasa. Saat pusaran air menyembur keluar, pepohonan dan rumput liar di sekitarnya benar-benar berubah dan menari, berubah menjadi manusia tak berwajah. Semakin banyak dari mereka muncul, dan seluruh hutan dipenuhi manusia. Jumlahnya terlalu banyak. Segera, lebih dari seratus manusia muncul. Kemampuan ilahi macam apa ini? Sufang memegang tangan Xiao Meyer, melindunginya di belakangnya. Telapak tangannya dipenuhi keringat dingin saat dia menghela nafas dalam hati. Baru sekarang dia memperluas wawasannya. Kemampuan ilahi semacam ini adalah kemampuan ilahi sejati. Tentara di setiap semak dan pohon. Tentara di setiap semak dan pohon. Sialan, kita benar-benar tidak beruntung hari ini. Musuh mempunyai jimat formasi rune yang dianugerahkan kepada kita oleh ahli tertinggi. Dengan itu, kita bisa mengendalikan formasi hutan gelap. Mata Dao Huliang terbuka lebar, tapi dia sepertinya tahu tentang kemampuan ilahi semacam ini. Ayo lari! Suara mendesing. Tanpa ragu-ragu, mereka bertiga menaiki pedang terbang mereka. Adapun Dao Huliang, dia mengeluarkan beberapa jimat rune dan melemparkannya ke belakangnya. Saat mereka bertiga terbang, jimat itu meledak di udara. Iblis rubah benar-benar seperti rumor yang beredar. Pertapa biasa seperti kita tidak bisa menghadapi goblin besar setingkat itu. Pria berjubah hitam itu sangat marah. Melihat ledakan tersebut, ia melihat sejumlah besar sosok manusia meledak. Kemudian mereka menghilang ke dalam lapisan formasi hutan. Dao Huliang, jangan salah arah. Kenapa aku merasa kita menuju ke arah yang salah? Tiga pedang terbang melintas di hutan. Di dunia berkabut, mereka hanya bisa melihat dalam jarak 100 meter. Tapi di hutan, semuanya sama saja. Selain pepohonan, ada rumput, dan selain rumput, ada air. Setelah terbang di udara, Sufang melihat ke belakang dan kemudian melihat sekeliling. Mengapa mereka merasa seperti kembali ke hutan? Dao Huliang menepuk dadanya dan berkata, jangan khawatir, ini adalah efek dari formasi. Saya pernah mendengar dari nenek bahwa hutan gelap adalah area terlarang yang diciptakan oleh ahli tertinggi. Ada terlalu banyak formasi, satu lapis demi satu yang lain. Sekarang kita sudah memasuki formasi baru, akan ada semacam ilusi visual. He he, tapi aku bisa merasakan aura jejak nenek. Aduh! Sufang tidak terlalu percaya diri setelah mendengar ini. Saat ini, Xiao Meir tiba-tiba melihat ke belakang. Sufang dan Dao Huliang sangat ketakutan hingga mereka hampir pingsan. Sosok-sosok raksasa yang menakutkan muncul dari belakang, memperlihatkan taring dan mengacungkan cakarnya. Tampaknya mereka bukan iblis atau kemampuan ilahi, tetapi iblis. Semakin banyak iblis muncul, dan semua bayangan berubah menjadi manusia lapis baja merah. Jelas sekali bahwa dia adalah iblis raksasa. Dia berteriak, beraninya kamu melanggar peraturan hutan gelap. Kamu mendekati kematian. Bekerja sama denganku dan tekan ketiga manusia ini. Seorang pria berjubah hitam datang dari belakang. Itu adalah pertapa yang pernah menyerang sebelumnya. Huff! Adalah tanggung jawab raja ini untuk datang ke wilayah raja ini. Pria berbaju merah itu memegang trisula petir di tangannya. Setidaknya ada sepuluh angka yang telah dia keluarkan. Setiap sosok melambaikan trisula saat dia melambaikannya, dan sepuluh sambaran petir keluar. Pergi! Kekuatan sepuluh sambaran petir terlihat dari ekspresi Sufang. Sufang tidak bereaksi sama sekali. Menghadapi serangan seperti itu, dengan budidaya alam inti luasnya, tidak mungkin dia bisa menahannya. Dao Wuliang sekali lagi memanggil harta magisnya, tongkat kayu mistis. Hua Hua! Kali ini, tongkat kayu itu hanya panjangnya satu meter, namun secara ajaib berubah menjadi bayangan tongkat dalam jumlah besar. Kekuatan yang dikeluarkan oleh sepuluh sambaran petir ternyata mampu memblokir serangan pria lapis baja merah itu. Pria berarmor hitam dan pria berjubah hitam menatap ke arah sejumlah besar petir yang dilarutkan oleh tongkat kayu. Mereka terkejut. Harta karun ajaib ini aneh. Sepertinya bukan harta karun biasa. Jika ini terus berlanjut, tidak akan ada akhirnya. Ilusion Fire Cloud. Sufang juga mengaktifkan kemampuan ilahinya. Bila awan api paseles miliknya meledak di udara, dan sejumlah besar api menyerang sekeliling. Dao Wuliang menggunakan pedang sejati rubah iblisnya untuk melarutkan petir dengan tongkat kayu. Dia juga menggunakan bayangan pedangnya untuk menyerang sosok berbaju merah itu. Langkah Awan Api. Pada saat ini, sekelilingnya dipenuhi bayangan pedang dan nyala api. Sufang meninggalkan Xiao Meir, dan tiba-tiba, gelombang api menyapu di balik bayangan pedang. Suan Huang. Dao Wuliang menggunakan seluruh kekuatannya untuk bekerja sama. Sufang telah tiba di bawah kedua ahli itu dan melepaskan pagoda 6 jalan Suan Huang. Kamu, kamu, kamu. Pagoda emas dan perak besar tiba-tiba berdiri. Pria berjubah hitam dan pria lapis baja merah tidak menyangka hal ini. Mereka dihantam dengan kejam oleh pagoda 6 jalan Suan Huang. Kedua ahli itu seperti bola yang melenting, dan mereka diguncang keluar dari hutan yang berkabut. Berlari. Setelah menyerap pagoda 6 jalan Suan Huang ke dalam lengannya, Dao Wuliang berseru dari depan. Sufang terbang dengan pedangnya, dan mereka bertiga melarikan diri ke kedalaman hutan dalam sekejap mata. Hutan gelap, di dalam istana. Sebenarnya ada sebuah istana di hutan yang tampaknya terpencil ini. Seorang pria berjubah hitam tiba-tiba keluar dari istana. Jika Sufang dan Dao Wuliang melihat orang ini, mereka pasti akan mengingatnya. Itu adalah pria berjubah hitam yang telah menangkap yang mulia iblis bertanduk satu. Kemarilah. Pria itu melambaikan tangannya ke udara, dan dua sosok muncul dari kabut-kabur. Itu adalah pria berarmor merah dan pria berjubah hitam. Keduanya berada dalam kondisi yang menyedihkan, dan tubuh mereka berlumuran darah. Ketika mereka melihat pria berjubah hitam itu, mereka langsung gemetar dan berlutut. Ya, tuanku. Pria muda itu mengukur mereka berdua. Saya masih mengasingkan diri. Hutan gelap saya selalu damai selama bertahun-tahun. Setelah pergolakan terakhir, susunan hutan yang diatur oleh guru menyebabkan lebih dari separuh susunan kehilangan efeknya, memungkinkan sejumlah besar setan untuk melarikan diri. Kali ini, segel yang mulia iblis bertanduk satu rusak, dan tampaknya iblis telah melarikan diri. Tuanku. Pria berjubah hitam itu menjelaskan semuanya. Iblis rubah. Setelah pria itu mendengar ini, dia segera membentuk segel, dan ruang hitam muncul di depannya. Yang mulia iblis bertanduk satu ada di dalam. Setelah pria itu bertanya, dia teringat bahwa dia pernah bertemu dengan manusia dan iblis di gunung berapi palem merah. Pria itu terdiam beberapa saat, lalu tersenyum. Kebetulan sekali, kupikir mereka hanya akan melewati hutan gelap setelah mereka menjadi lebih kuat. Aku tidak menyangka mereka akan datang ke sini secepat ini. Karena mereka telah melanggar aturan hutan, segera beritahu semua pertapa yang menjaga di mana-mana untuk cari ketiganya. Jika mereka tertangkap, mereka akan diberi hadiah besar. Kami akan segera melakukannya. Kedua pertapa itu segera berdiri. Pria itu melambaikan lengan bajunya, dan mereka berdua terbang menjauh. Pria berjubah hitam itu juga menghilang. 125. Di dunia hutan yang berkabut, tiga lampu pedang bergerak bola balik. Pertapa, segera tangkap dua manusia dan satu iblis. Dao Huliang, Su Fang, dan Xiao Meyer berdiri di atas pedang terbang mereka. Dao Huliang sedang mencari aura yang ditinggalkan ibu Dao Zen, terbang menuju tepi hutan gelap. Siapa sangka pada saat ini, seluruh hutan gelap akan bergema dengan suara yang keras, seolah-olah terbangun secara alami dan tidak dapat dihujat. Su Fang melihat sekeliling dan merasa seolah-olah ada mata yang memandangnya dari segala arah. Jika ini terus berlanjut, semua jenis ahli akan mengejar kita. Dao Huliang sangat marah hingga dia meniup janggutnya dan melotot. Kau telah memaksaku terpojok. Aku hanya bisa menggunakan kartu trufku. Saya masih memiliki kartu truf saya. Dao Huliang berkata, sebelum kami pergi, nenek memberiku jimat rune. Jimat itu dapat mengaktifkan tanda yang tersisa di hutan gelap dan kemudian melakukan perjalanan ke tanda terakhir. Itu adalah pintu keluar dari hutan gelap. Lalu kenapa kamu tidak mengambilnya kembali tadi? Ini kartu truf. Hanya bisa digunakan sekali. Begitu jimatnya dihancurkan, jimat itu akan hilang. Jika kita tidak harus menggunakannya, lalu bagaimana kita bisa kembali lagi di masa depan? Kita lemah sekarang. Begitu kita kembali dari benua cakrawala merah, kita tidak perlu takut pada hutan gelap. Aku tidak bisa menang melawanmu dalam sebuah argumen. Dia bahkan diberi pelajaran oleh Sufang. Dao Huliang merasa bersalah. Sebuah jimat muncul dari telapak tangannya. Itu memang jimat yang ditinggalkan ibu Dao Zen di hutan gelap. Ibu rubah Dao Zen memang kuat. Dia berkata bahwa dia bisa membantu Sufang melintasi hutan gelap, dan pada akhirnya, dia benar-benar melakukannya. Merusak. Dao Huliang menghancurkan jimat itu menjadi beberapa bagian. Bersenandung. Jimat rune itu tiba-tiba hancur. Di saat yang sama, kekuatan besar seperti jaring langsung mengepung mereka bertiga. Kemudian, seperti ekor rubah berwarna merah darah, ia menyapuh hutan dan mengebor ke dalam kehampaan. Hua Hua. Mereka merasa seolah-olah dunia bergerak mundur dengan kecepatan yang gila-gilaan. Itu terlalu cepat. Sufang dan Xiaomeir merasa pusing di bawah kendali Dao Huliang yang menakjubkan. Suara mendesing. Setelah menarik nafas. Semuanya berakhir tiba-tiba. Ketiganya hampir jatuh ke tanah. Mereka segera melihat ke depan dan melihat kabut mulai menghilang. Samar-samar mereka bisa melihat sepuluh ribu pegunungan di luar hutan. Dao Huliang memanggil pedang terbangnya. Haha, ayo pergi. Kemana kamu pergi? Wu-wu-wu. Hutan di belakang mereka tampak bergetar pada saat bersamaan. Ketika mereka bertiga menoleh ke belakang, bola mata mereka hampir lepas dari rongganya. Distorsi muncul di udara di atas hutan. Segala macam figur manusia mulai terbentuk. Sebenarnya ada puluhan orang yang menguasai seluruh energi di hutan. Huff, hutan gelap. Karena kamu telah bergabung dengan kami, aku tidak akan sopan. Aku akan memberimu hadiah besar. Biarkan orang-orang dari sekte penyegel surgawi datang ke sini untuk mencari pecahan roda cerah kaisar manusia. Melihat pemandangan yang begitu mengerikan, bagaimana dia bisa menolak? Sufang tiba-tiba mendapat ide dan menunjukkan senyuman yang agak jahat. Dia melambaikan tangan kanannya dan menembakkan seberkas di menki. Di dalam demoniki, monster burung yang berukuran ratusan kaki tiba-tiba terbentuk. Ini adalah burung terbang. Itu jelas merupakan eksistensi yang melampaui sebagian besar iblis di ras iblis. Raja Wali Iblis. Raja King Yu. Matanya merah darah. Setelah dia muncul di udara, para ahli tersembunyi di hutan gelap bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Sepasang sayap menghasilkan angin puyuh yang dahsyat. Raja ini ada di sini. Kalian semua, pergilah. Tut tut tut. Angin puyuh itu sangat eksplosif. Siapa yang meminta Raja King Yu menjadi monster tua seperti ibu rubah Dao Zen. Di dunia manusia ini, dia sudah menjadi eksistensi yang berada di puncak. Demoniki bergegas menuju para ahli tersembunyi di hutan gelap dengan momentum 10 ribu kuda yang berlari kencang. Ini mungkin pertama kalinya Raja King Yu menggunakan ki iblisnya dengan begitu bahagia sejak dia melarikan diri dari sekte penyegel surgawi. Dia tidak perlu takut dengan pencarian sekte penyegel surgawi dan bisa menggunakan ki iblisnya tanpa hambatan. Semua hutan dan formasi di depan mereka dihancurkan oleh demoniki. Semuanya berubah menjadi debu. Adapun para ahli tersembunyi itu, mereka telah lama menghilang seiring dengan rusaknya hutan. Ayo pergi. Sufang segera menyedot Dao Wuliang ke dalam kuning misterius. Mereka bertiga menginjak pedang terbang mereka dan mengambil kesempatan untuk terbang menuju pegunungan segudang. Segera. Segera. Setelah beberapa nafas, sambil meraung, mereka bertiga akhirnya terbang keluar dari hutan gelap yang luas dan tiba di langit yang luas. Mereka masih merasa tidak nyaman dan tidak berminat untuk melihat benua cakrawala merah. Mereka bertiga terus terbang dengan kecepatan tercepat menuju daratan luas. Di tepi hutan gelap, demoniki masih meledak di kabut yang telah berubah menjadi reruntuhan. Kapan Peng Rache datang ke dunia Suotian? Pemuda terkuat di antara para ahli tersembunyi perlahan-lahan menerobos udara. Segala sesuatu di hutan gelap seperti ladang di depannya yang bisa dia kendalikan sesuka hati. Pria itu menyerap sebagian dari demoniki dan sangat terkejut. Perlombaan Peng adalah Raja Ki Iblis. Dalam ingatanku, dunia Suotian tampaknya tidak memiliki perlombaan Peng. Sungguh Peng Iblis yang sangat kuat. Sepertinya kita hanya bisa menunggu guru kembali sebelum kita dapat menghitung kekuatan Ki Iblis. Keberadaan Peng Iblis ini. Ya ampun, tuanku. Banyak ahli tersembunyi yang dimutilasi dengan parah terbang mendekat. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Akan selalu ada beberapa ahli khusus yang muncul di hutan gelap. Terlebih lagi, aku sibuk memperbaiki penghalang formasi yang dirusak oleh anomali langit dan bumi dan mengabaikan hal ini. Kalian pergi dan memulihkan diri. Hutan luar perlahan akan pulih. Tapi ingatlah orang-orang ini di masa depan. Lain kali Anda memasuki hutan, Anda harus menekan mereka. Pria itu tidak marah kali ini, tapi ekspresinya tidak bagus. Negara Zhao. Dengeng dengungan. Dua pria berjubah kuning berada di tanah luas, menjaga segel tangan mereka. Mereka seharusnya mencari aura Raja King Yu. Pada saat ini, Leontine Giok dipinggang mereka mulai berdengung dengan intens. Keduanya berbalik pada saat yang sama dan melihat ke arah benua Cakrawala Merah yang jauh. Mereka berdua terkejut. Raja King Yu benar-benar muncul di hutan gelap. Mengingat kekuatan Raja King Yu, dia seharusnya tidak pulih ke keadaan 10 ribu tahun yang lalu. Tidak akan mudah baginya untuk menerobos hutan gelap. Dia pasti bertarung dengan para ahli di dalam. Seharusnya begitu. Ini bahkan lebih merepotkan. Jika dia ditekan oleh para ahli di hutan gelap, bagaimana kita akan membawanya kembali? Saudara magang senior dan yang lainnya telah mencapai sisi lain dari hutan gelap. Ayo pergi. Kedua ahli tersebut berdiskusi sebentar dan kemudian melihat para ahli dari negeri Zhao di bawah. Mereka sama sekali tidak menempatkannya di mata mereka. Mereka menghilang tanpa suara. Di tepi benua Cakrawala Merah, di kehampaan dekat hutan gelap. Berdengung. Langit tiba-tiba berubah, dan sebuah formasi mulai muncul. Inilah kekuatan sebenarnya dari teknik bawaan. Sebuah formasi muncul dari udara tipis, dan setelah formasi itu muncul, lebih dari 30 ahli langsung muncul. Semuanya mengenakan jubah kuning, dan jika tidak berambut panjang, mereka akan berambut pendek. Mereka segera mengunci hutan gelap. Aura Raja King Yu sangat jelas. Dia ada di hutan gelap. Para ahli melihat sekeliling. Sebagai salah satu kekuatan terkuat di benua Cakrawala Merah, mereka berada dalam dilema melawan hutan gelap. Setelah berdiskusi sebentar, mereka segera sampai di depan kabut hutan gelap yang tidak pernah hilang. Salah satunya adalah seorang pria yang sangat muda. Usianya belum genap 30 tahun, tapi sepertinya dia adalah orang terkuat di sini. Setelah beberapa saat, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, saya adalah utusan gerbang penyegel abadi, Yuan Tianzong. Saya punya masalah untuk didiskusikan dengan ahli tersembunyi di hutan gelap. Senior magang saudara Yuan, dengan statusmu, kami tidak perlu bersikap sopan. Hutan gelap tidak pernah berinisiatif untuk bersikap sopan terhadap gerbang penyegel abadi kami, kata salah satu orang di belakangnya. Mereka merasa bahwa gerbang penyegel abadi adalah penguasa dunia surga Zuo. Bagaimana mereka bisa begitu sopan di depan hutan gelap? Yuan Tianzong berkata, kamu tidak bisa mengatakan itu. Di masa lalu, murid-murid kami memasuki hutan gelap untuk mencari harta karun dan menenangkan diri. Tapi sekarang kami ingin menangkap Raja King Yu, bukan lagi masalah antara kami dan hutan gelap. Itu antara dua kekuatan. Saudara magang senior, kamu benar. Mari kita mencoba cara damai sebelum menggunakan kekerasan. Gerbang penyegel abadi kita tidak pernah takut pada siapapun di benua Cakrawala Merah. Mari kita lihat apakah hutan gelap itu bijaksana. Yang lain merasa perkataan Yuan Tianzong sangat masuk akal. Gerbang penyegel abadi. Terjadi keributan di hutan gelap. Tiga pertapa keluar dari kabut. Mereka menaiki awan putih seolah-olah sedang menaiki awan. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin, hutan gelap belum pernah bertemu siapapun dari benua langit merah atau dunia surga Zuo. Bahkan jika master sekte Anda datang ke sini, hutan gelap tidak akan membuka saluran. Yuan Tianzong menahan amarahnya. Kali ini, karena seekor burung melarikan diri dari sekte kami. Kebetulan ia datang ke hutan gelap untuk menimbulkan masalah. Saya harap Anda dapat menyerahkan hutan gelap kepada kami dan biarkan kami menanganinya. Ada Rok-Rok. Benar-benar kurang ajar. Ia berani menimbulkan masalah di hutan gelap. Tapi sudah pergi. Kami masih mencarinya. Begitu kami menangkapnya, kami akan selamanya menekannya di hutan gelap. Rok-Rok itu pergi. Apakah menurutmu kami berbohong padamu? Sulit dipercaya. Rok-Rok itu mungkin kuat, tapi dia tidak punya kekuatan untuk menerobos hutan gelap. Bukankah begitu? Yuan Tianzong tidak mempercayainya. Apa maksudmu hutan gelap tidak kompeten? Kamu bisa memikirkan apapun yang kamu mau. Rok-Rok benar-benar pergi. Jika kamu ingin menemukannya, carilah di hutan. Maafkan aku karena tidak menemanimu. Ketiga ahli tersembunyi itu tidak memberikan wajah apapun kepada Yuan Tianzong. Sebenarnya, mereka tidak memberikan wajah apapun pada gerbang penyegel abadi. Kurang ajar. Sebagian ahli gerbang penyegel abadi mengejar mereka. Yuan Tianzong tidak menghentikan mereka. Dia hanya menatap kabut dengan acuh-ta'acuh. Mungkinkah para ahli hutan gelap telah menemukan pecahan roda cerah kaisar manusia yang tersegel di tubuh Raja Bulu Hijau? Sangat mungkin. Hutan gelap selalu misterius. Apa mereka tidak tahu tentang dunia kaisar manusia? Memikirkan hal itu, dia menyuruh orang-orang yang tersisa menunggu di tempat mereka berada. Dia kemudian berbalik dan muncul beberapa mil jauhnya. Dia mengaktifkan segel ajaib. Desir. Dalam sekejap mata, sosok terdistorsi muncul di langit. Itu adalah lelaki tua yang tinggi dan seperti batu. Tetua agung. Yuan Tianzong mengepalkan tangannya dan menjelaskan semuanya kepada lelaki tua itu. Apakah begitu? Orang tua itu terkejut. Hutan gelap terlalu rumit. Tidak ada yang tahu seberapa kuat mereka. Dan tidak ada yang berani menyelidikinya. Ini seperti kentang panas. Seperti yang Anda katakan, Raja Bulu Hijau kemungkinan besar terjebak di hutan gelap. Dan roda cerah kaisar manusia tersembunyi di dalam tubuhnya seharusnya ditemukan oleh para ahli hutan gelap. Yuan Tianzong sangat marah. Sepertinya hutan gelap ingin melahap pecahan roda cerah kaisar manusia kita. Biarkan mereka mencari di hutan gelap terlebih dahulu. Pelan-pelan saja. Jangan memulai konflik langsung dengan hutan gelap. Mungkin ada kemungkinan lain. Misalnya, Raja Bulu Hijau benar-benar tidak ada di dalam, atau dia hanya sedang ditekan. Dan fragment roda cerah kaisar manusia masih ada di tubuhnya. Jadi, terburu-buru menjadi musuh hutan gelap tidak baik bagi gerbang penyegel abadi. Saya mengerti. Roda cerah kaisar manusia sangat penting. Jangan biarkan siapapun mengetahui rahasia ini. Pasukan besar lainnya juga diam-diam mencari Raja Bulu Hijau untuk merebut pecahan itu. Setelah Tetua Agung selesai berbicara, gambaran virtual itu segera menghilang. Yuan Tianzong memperhatikan orang tua itu pergi. Dia mengerutkan kening dan segera terbang menuju hutan gelap. Puluhan ribu mil jauhnya dari hutan gelap, di gunung yang dikelilingi awan. Sialan. Aku kehilangan jimat teleportasiku. Sialan hutan gelap. Sialan gerbang penyegel abadi. Saat aku menjadi sekuat nenekku, aku pasti akan mencabut kedua kekuatan ini. Aku akan menggiling tulang mereka menjadi debu, menguliti mereka, ambil tulangnya, minum darahnya, dan makan dagingnya. Suara nafas yang cepat bergema di hutan. 126. Mereka bertiga menggunakan jimat teleportasi untuk sampai di gunung dan memasuki hutan. Dao Wuliang mengertakkan gigi karena marah. Kebencian dan permusuhannya berangsur-angsur menguning. Dia sangat ketakutan bahkan hutan pun tampak membeku. Mari kita isi ulang energi kita terlebih dahulu. Sekte kita akan mengembara di benua Cakrawala Merah, dan kita akan memiliki banyak harta karun di masa depan. Sufang pertama-tama menyuruh Xiao Meir duduk untuk beristirahat sebelum menghibur Dao Wuliang. Iblis tetaplah iblis, dan itu adalah iblis rubah. Dao Wuliang sangat membenci sekte penyegel surgawi dan hutan gelap. Selain itu, dia adalah orang yang pendendam. Jika memang seperti yang dia katakan, maka begitu dia menjadi kuat di masa depan, sekte penyegel surgawi dan hutan gelap tidak akan selamat. Setan! Hai! Seseorang merasa gelisah. Xiao Meir menyuruh Sufang duduk di samping. Baru saat itulah dia merasa lebih nyaman. Dari waktu ke waktu, dia melirik Dao Wuliang yang marah. Ini, ini luar biasa. Tampaknya sifat iblis Dao Wuliang akan tumbuh di masa depan. Dia akan membunuh dan memakan siapapun yang dilihatnya. Seharusnya tidak demikian. Sufang memberi isyarat. Berdasarkan pemahaman saya tentang Dao Wuliang, meskipun dia gila, kejam, dan serakah, dia tidak akan kehilangan dirinya dalam membunuh. Apalagi ibu rubah Dao Zen juga ahli. Kali ini, Dao Wuliang sangat marah karena hutan gelap dan sekte penyegel surgawi memaksanya terpojok. Sebenarnya, di dalam hati saya, saya juga memiliki perut yang penuh dengan keluhan dan kemarahan. Saya seorang individu, dan hutan gelap serta sekte penyegel surgawi seperti gunung. Jika kita menyinggung mereka, kita tidak akan memiliki akhir yang baik. Xiao Meir tiba-tiba menatap Sufang, tatapannya rumit dan dipenuhi rasa ingin tahu. Kamu telah berubah. Kamu telah menjadi seorang kultifator berpengalaman dengan pemikiran yang rumit. Tentu saja dalam beberapa aspek, saya akan tetap melawan arus. Dalam beberapa aspek, saya harus belajar beradaptasi. Titik, jika saya tidak beradaptasi, bagaimana saya bisa bertahan di negara bagian Xiao? Bisakah Anda dan saya hidup sampai sekarang? Itu masuk akal. Jika bukan karena kamu, aku akan mati di Istana Kekaisaran. Kultifasi, masih banyak bahaya yang menunggu kita di masa depan. Dia mengeluarkan beberapa bendaroh kelas tertinggi yang dekat dengan alam penggabungan surgawi, serta beberapa pil pelonggaran meridian, dan memberikan beberapa kepada Xiao Meir. Keduanya mengabaikan Dao Wuliang, membiarkannya menggambar lingkaran di sampingnya. Bang! Lama-lama mereka bertiga duduk bersila dan bercocok tanam di bawah hutan lebat. Dan Sufang berhasil menerobos lagi. Energi yang sangat kuat keluar dari tubuhnya, menembus enam lapisan Suan Guang. Tingkat ke-6 dari tahap inti luas. Spirit Ki di benua nimbus merah sangat melimpah. Tidak bisa dibandingkan dengan hutan gelap, tapi jauh lebih baik daripada wilayah selatan. Aku tidak menyangka bisa mencapai alam inti luas tingkat ke-6. Dari tingkat ke-5 begitu cepat. Saat dia membuka matanya, mata Sufang dipenuhi aura yang kuat. Xiao Meir dan Dao Wuliang juga terbangun. Sufang mengendalikan energi di tubuhnya dan mana dicelah ilahi miliknya. Tubuhnya hancur. Ruang di lengan kanannya menjadi dua kali lipat setelah menyatu dengan pembuluh darah spiritual ayahnya. Itu juga menanggung dampak kemajuan. Bukaan ilahinya berdengung tanpa henti. Kekuatan kemajuan memadatkan kekuatan sihirnya, dan setelah setiap benturan, bukaan ilahi miliknya menjadi semakin kokoh. Di Dantian, embryo inti juga berubah kembali menjadi sungai ungu. Sungai ungu adalah inti dari umat manusia. Itu adalah keberadaan yang misterius. Ketika inti emas terbentuk di Dantian, sungai ungu akan muncul. Sungai ungu adalah perpaduan esensi Ki, Ki darah, energi spiritual, dan kekuatan Dharma umat manusia. Segera, dia mencapai tahap ke-6 dari alam inti luas. Entah itu penghalang atau dua tandaki yang aneh, ada perubahan yang jelas dibandingkan sebelumnya. Tuan, sekarang Anda dapat menggunakan sepersepuluh kekuatan kuning misterius. Kuning misterius menyerapi emas dan perak dalam jumlah besar beberapa waktu lalu dan memulihkan hampir sepersepuluhnya. Si kuning misterius sangat bahagia dalam pikirannya. Raja Bulu Hijau Pikirannya memasuki warna kuning misterius. Di lapisan pertama, Sufang melihat Raja Bulu Hijau. Dia sangat prihatin dengan peribangau, Bai Ling. Dia memintanya untuk berkultivasi dengan baik dengan Raja Bulu Hijau dan berusaha untuk berubah menjadi bentuk manusia dan keluar lebih awal. Raja Bulu Hijau masih mengabaikannya. Bagaimana mungkin seorang ahli Peng Rache yang bermartabat bisa peduli terhadap manusia lemah seperti dia? Sufang penasaran dengan Raja Harimau Terbang. Ini adalah komandan pertama. Ketika Raja Harimau Terbang melihat Sufang, dia juga berperilaku baik. Itu menyerap kekuatan kuning misterius untuk menyingkat inti emas. Kekuatan kuning misterius berasal dari Sufang serta ki spiritual alam. Ketika sang komandan, kuning misterius, Sufang, dan alam menyatu, itu akan membentuk siklus reinkarnasi. Lihat peta ini. Peta ini dibawa kembali dari benua cakrawala merah oleh nenekku 10 ribu tahun yang lalu. Sekte pedang patah seharusnya ada di depan kita dan kota terdekat disebut kota puncak pedang. Di langit, mereka bertiga menginjak pedang terbangnya dan terbang di udara, hampir terbang di awan. Dao Wuliang sedang memegang peta. Dia sedang memeriksa arah dengan Sufang dan Xiao Meir. Di peta, sekte pedang patah memakan cukup banyak ruang. Benua cakrawala merah mempunyai lebih dari seribu sekte, tapi hanya ada beberapa kekuatan besar. Sekte pedang patah bisa dianggap sebagai kekuatan kelas satu. Lihatlah betapa luasnya sekte itu. Hampir sebesar kekaisaran Zhao, dan sekte penyegel abadi berada di pusat benua, jadi jauh lebih besar. Pertama-tama kita akan menetap di kota puncak pedang dan kemudian memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Begitu kita memasuki wilayah sekte pedang patah, kita dapat menghindari yang abadi orang-orang dari sekte penyegel mencari kita. Beberapa hari kemudian, sebuah kota muncul di hadapan mereka. Jumlah kispiritual di kota itu hampir sama dengan hutan gelap. Itu tidak terlalu besar, tapi dari waktu ke waktu, mereka bisa melihat binatang iblis dan pembudidaya pedang terbang lewat. Setelah memasuki kota, mereka merasa bahwa semua orang di sini adalah seorang kultifator. Selain itu, hanya ada sedikit kultifator alam makan ki dan alam tubuh daging. Hampir semuanya adalah kultifator alam transcendent dan alam inti luas. Adapun para penggarap alam inti emas, mereka dapat melihat beberapa dari waktu ke waktu. Seperti yang diharapkan dari sebuah kota di bawah sekte pedang patah, para penggarap alam inti surgawi seperti kubis. Selain itu, ada penemuan nyata lainnya. Sebagian besar petani di sini menggunakan pedang. Hanya ada sedikit kultifator yang menunggangi binatang iblis. Setelah berjalan-jalan selama setengah hari, mereka bertiga memahami beberapa pengetahuan kelangsungan hidup para pembudidaya di benua Cakrawala Merah. Barang yang paling umum digunakan di benua Cakrawala Merah adalah pil asal murni. Pil asal murni juga merupakan sejenis mata uang. Dengan pil asal murni, seseorang tidak hanya dapat mengolahnya, tetapi mereka juga dapat membeli segala jenis harta ajaib dan hal-hal lain yang mereka inginkan. Pil asal murni disempurnakan oleh berbagai kekuatan besar. Sulit bagi petani biasa untuk memiliki pil asal murni bermutu tinggi dalam jumlah besar. Xiao Meyer juga memiliki pemahaman yang baik tentang pil asal murni. Dia memiliki formula pil ini, dan ada ratusan di dalam tas kosongnya. Mereka dimurnikan oleh tuannya ketika dia masih hidup. Namun, hal itu memerlukan banyak jenis ramuan spiritual, kuali pil untuk memurnikannya, api sejati, atau api roh, serta semua jenis api surgawi alami. Selain pil asal murni, selama seseorang adalah seorang taipan di benua Cakrawala Merah, mereka dapat membeli alam transenden dengan pil asal murni. Mereka juga dapat bergabung dengan semua jenis sekte untuk berkultivasi, dan harta sihir apapun yang mereka butuhkan dapat diperoleh dengan mudah. Namun, tidak mudah bagi petani biasa untuk memiliki 100 pil asal murni bermutu rendah. Mereka bertiga menemukan penginapan untuk beristirahat selama beberapa hari dan membiasakan diri dengan kota pedang kutub. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita pergi ke sekte penyegel abadi? Pagi-pagi sekali, mereka bertiga datang ke lantai satu dan memesan makanan. Xiao Meyer memandang Su Fang dan Dao Huliang, memikirkan kemana mereka harus pergi. Dao Huliang dengan nada menghina berkata, ayo langsung ke sekte penyegel abadi. Targetmu adalah Zhao Hu Ji, dan aku juga ingin memulai dari sana. Aku ingin melihat apakah harta klan rubahku telah jatuh ke tangan mereka. Jika kita ingin pergi ke sekte penyegel abadi, tidak akan mudah untuk mencapai tujuan kita. Kita perlu mempertimbangkannya dengan hati-hati. Pertama, mari kita tukar beberapa pil asal murni. Dengan mereka, kita tidak perlu melakukannya. Khawatir tentang di mana kami akan menetap. Jika kami menghadapi situasi yang tidak terduga, kami akan memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Su Fang juga memikirkan masalah ini. Sebenarnya, dia selalu memiliki arahan umum, tapi dia masih agak bingung bagaimana cara melaksanakannya. Hasil dari diskusi mereka adalah pertama-tama mereka akan pergi ke asosiasi pedagang untuk menukar pil asal murni, dan kemudian memikirkan cara untuk pergi ke sekte penyegel abadi. Menjelang tengah hari, mereka bertiga tiba di sebuah asosiasi pedagang yang relatif besar. Mereka mengetahui bahwa sekte pedang patah memiliki formasi transportasi yang dapat mengirim mereka ke sekte penyegel abadi dalam dua jam. Namun, itu membutuhkan pil asal murni dalam jumlah besar. Bahkan jika mereka menjual diri mereka sendiri, mereka tidak akan bisa mendapatkan sebanyak itu. Semuanya, harta rohmu, pil pelonggaran meridian, dan benda roh tidak begitu berguna bagi para kultifator inti emas. Aku perkirakan kamu hanya bisa menukarkan 100 pil asal murni penggabungan surgawi. Di lantai dua asosiasi pedagang, seorang pria parubaya dengan asisten toko saat ini sedang menyapa Dao Wuliang, Su Fang, dan Xiao Meyer. Mereka bertiga mengambil sebagian besar harta mereka, tetapi pada akhirnya, semuanya tidak berharga di depan asosiasi pedagang. Karena tidak ada pilihan lain, Su Fang dan Dao Wuliang mengeluarkan beberapa artefak encantet, artefak encantet tingkat rendah. Artefak terpesona ini adalah harta Karun Dao Wuliang dan Su Fang. Meskipun kelasnya rendah, mereka masih sangat langka di negara bagian Zhao. Pria itu memperkirakan, artefak encantet tingkat rendah baik-baik saja. Artefak itu sangat berguna bagi para penggarap penggabungan surgawi. Mereka juga tidak buruk bagi para penggarap umur panjang. Bagaimana dengan ini, 500 pil asal murni tingkat tinggi. Kemiskinan? Kemiskinan mencapai dao tanpa hati Nurani, dan Su Fang sendirian dengan air pahit. Xiao Meyer tiba-tiba berkata, apakah kamu menginginkan formula pilnya? Mata pria itu tiba-tiba berbinar. Formula pil jauh lebih berharga daripada artefak encantet tingkat rendah milikmu. Tentu saja, ini bukan formula pil pelonggaran Meridian. Ini memerlukan formula pil bermutu tinggi. Meyer, bagaimana kamu bisa menjual formula pilnya? Su Fang buru-buru menarik Xiao Meyer ke samping. Apakah ada cara lain? Kamu tidak bisa menjual pedang ular roh, cakar raja hantu, dan pagoda enam jalan Suan Huang, kan? Xiao Meyer sepertinya sudah mengambil keputusan. Dia mengabaikan nasihat Su Fang dan datang ke hadapan pria itu. Pil asal murni. Saya memiliki formula untuk pil asal murni di sini. Setelah Anda mencapai alam panjang umur, Anda dapat menyempurnakan pil asal murni yang mencapai alam panjang umur. Alam panjang umur. Setelah seorang kultifator memadatkan inti emas, mereka akan mencapai alam penggabungan surgawi. Setelah itu, mereka akan mencapai alam panjang umur yang lebih kuat. Dikabarkan bahwa setelah memadatkan inti emas, mereka akan dapat hidup selamanya. Setelah itu, mereka akan mencapai alam keabadian. Pil elemental murni adalah pil yang berharga, dan formula pil adalah hal terpenting di setiap sekte. Terlebih lagi, ia harus mencapai tingkat keabadian. Jika sebuah keluarga atau kekuatan kecil berhasil mendapatkannya, mereka dapat memurnikan pil elemental murni dalam jumlah besar yang mencapai tingkat keabadian dan menghasilkan uang. Pria itu segera mengangguk. Ya, tentu saja. Jika itu benar-benar formula pil asal murni alam panjang umur, maka asosiasi pedagang saya akan menawarkan 6.000 pil asal murni. Uhuk-uhuk. Siapa sangka beberapa orang luar biasa tiba-tiba datang menghampiri, terutama seorang Tuan Muda. Pria dari asosiasi pedagang buru-buru menangkupkan tinjunya ke arah Tuan Muda. Tuan Muda King, apa yang kamu butuhkan hari ini? Aku di sini bukan untuk menemuimu. Tuan Muda King sebenarnya tidak memberikan wajah apapun pada pria itu. Tatapannya tiba-tiba tertuju pada Xiao Meier, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Peri, jika kamu memiliki formula pil asal murni, keluarga Kingku dapat membelinya dengan harga tinggi. Mengapa kita tidak mencari tempat yang tenang untuk mengobrol? Tuan Muda, ini melanggar aturan. Saya sudah menerima kesepakatan bisnis ini. Ketika pria dari asosiasi pedagang mendengar ini, dia berjalan mendekat dan membungkuk ke arah Tuan Muda King. Kesepakatan bisnis telah dinegosiasikan. Jangan lupa bahwa di kota kutub pedang ini, keluarga Kingkulah yang mengambil keputusan akhir. Tuan Muda King menggelengkan kepalanya dengan arogan. Kami menemui masalah hari ini. Saat aku melihat tampang bejat bocah ini, aku benar-benar ingin mengulitinya hidup-hidup. Saat ini, Dao Wuliang mengirimkan pesan kepada Su Fang dan Xiao Meier. Meier, akan sulit bagi kita untuk melarikan diri kali ini. Tidak peduli apakah itu asosiasi pedagang atau Tuan Muda King ini, mereka akan memakan kita. Kamu harus menstabilkan kedua belah pihak terlebih dahulu dan membeli beberapa jimat teleportasi terlebih dahulu. Su Fang sepertinya punya cara untuk mengatasi ini, dan dia diam-diam menginstruksikan Xiao Meier. Huff, kami bukan kesemek yang lembut. Dao Wuliang diam-diam mencibir. Tuan Muda King, asosiasi pedagang kita tidak boleh menyinggung keluarga King. Namun, kesepakatan bisnis ini memang dilakukan oleh keluarga Kingku terlebih dahulu. Pria dari asosiasi pedagang masih bernegosiasi dengan Tuan Muda King. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada mereka bertiga. Ketiganya ibarat barang atau sepotong daging gemuk yang hendak dibelah dan disembeli. 127. Tetapi asosiasi pedagangmu berada di wilayah keluarga Kingku. Tuan Muda King berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Dia dikelilingi oleh beberapa ahli dan memandang rendah semua orang. Klan terhebat di kota polaritas pedang adalah Klan Kingku, dan Klan Kingku berasal dari Sekte Pedang Patah. Ada banyak tetua Klan Kingku di Sekte Pedang Patah, dan mereka semua adalah eksistensi yang melampaui batas. Pria itu tidak berdaya untuk membantah. Tentu saja saya tahu keluarga King Anda kuat, tetapi Tuan Muda bertindak terlalu jauh. Jika ini terjadi di luar asosiasi pedagang saya, tentu saja saya tidak akan mengatakan apa-apa. Tetapi jika itu terjadi di asosiasi pedagang saya, siapa yang akan datang untuk melakukan hal itu? Ada urusan denganku di masa depan. Ekspresi Tuan Muda King tiba-tiba tenggelam. Apakah kamu ingin aku meminta surat keputusan dari keluargaku? Tidak-tidak. Pria itu buru-buru tersenyum. Sepertinya dia sangat takut dengan keputusan keluarga King. Xiao Meyer berbalik dan menganggup pada Tuan Muda King. Tuan Muda, saya bisa menjual formula pil saya kepada Anda, tetapi saya masih ingin membeli beberapa barang dari asosiasi pedagang bersama teman-teman saya. Bisakah Anda melakukannya? Haha, suatu kehormatan bagiku bisa menunggumu. Aku akan menunggumu di aula saja. Benar, aku King Rulong dari keluarga King. Kamu harus mengingatku. Tuan Muda King sangat gembira. Dia tidak menyangka Xiao Meyer akan berinisiatif melemparkan dirinya ke arahnya. Mereka bertiga bertukar pandang dengan pria dari asosiasi pedagang. Pria itu mengerti dan membungkuk pada King Rulong sebelum membawa mereka ke sebuah ruangan di depan mereka. Saat King Rulong duduk, seorang ahli di sampingnya merasa bingung. Tuan Muda, mengapa Anda harus mempersulit asosiasi pedagang? Mereka sering memberi penghormatan kepada keluarga King kami. Mereka adalah dewa kekayaan kami. Wanita itu memiliki formula pil yuan murni. Formula pil semacam ini adalah harta karun. Aku tidak menyangka akan menemukan hal sebaik itu setelah baru saja kembali dari sekte pedang patah. Terlebih lagi, kecantikan wanita itu luar biasa. Aku tidak-tidak perlu mengeluarkan uang untuk pergi ke sekte abadi ganda. Jika aku mengambil esensi yin miliknya, aku akan mampu menerobos alam panjang umur dan mencapai alam yang lebih tinggi. King Rulong bertindak seolah-olah dia punya kartu di lengan bajunya. Di dalam kabinet, kita bisa melanjutkan transaksinya. Pria dari asosiasi pedagang mempersilahkan mereka bertiga untuk duduk. Wajahnya dipenuhi ketidaksenangan. Tetapi dengan King Rulong di sini, aku benar-benar tidak bisa menerima formula pilmu. Xiao Meyer bertanya, Apa latar belakang keluarga King? Pria itu mengeluh, mereka memiliki latar belakang yang bagus. Klan King telah berkultivasi di sekte pedang patah selama beberapa generasi, dan mereka memiliki dasar yang kuat dalam sekte pedang patah. Mereka adalah penguasa kota polaritas pedang ini, dan sebagian besar pedagang Gil tidak berani menyinggung mereka. Menyinggung mereka sama dengan menyinggung sekte pedang patah. Sufang mengamati dari samping dan melihat pria itu sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia masih ingin memberi tahu mereka. Senior, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Kami hanyalah kultivator biasa di alam pembukaan hukum. Kami belum memadatkan inti emas kami, jadi kami tidak bisa menyinggung keluarga King. King Rulong ini telah mencapai puncak alam panjang umur dan akan menerobos ke alam berikutnya. Dia selalu memikirkan cara untuk menerobos. Dia sering pergi ke sekte abadi kembar dan sering berinteraksi dengan para pembudidaya wanita di sana. Dia berencana menggunakan kultivasi ganda untuk menerobos. Itu sebabnya dia menyukai kecantikan wanita ini. Saya khawatir dia tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Kedua, klan King selalu kejam dan tanpa ampun, menggunakan kekuatan mereka untuk menindas yang lemah. Bukankah itu berarti kita tidak akan bisa bertahan hidup? Ini semua salahku. Aku tidak menyangka kamu memiliki resep pil asal murni. Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku akan membiarkanmu datang ke kabinet untuk berdiskusi secara detail. Siapa sangka King Rulong akan ikut campur? Dia adalah cucu salah satu tetua klan King, dan kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Baiklah, apa yang kamu inginkan? Sufang berkata, kami menginginkan jimat teleportasi, jadi kami akan menukar artefak transcendent kami sebelumnya dengan jimat teleportasi. Kalau begitu kita hanya bisa menukarnya dengan 20, dan mereka berasal dari alam penggabungan surgawi. Pria itu mengusulkan sebuah nomor, namun mereka bertiga tidak melakukan tawar-menawar dan meninggalkan ruangan untuk sementara waktu. Apa yang harus kita lakukan? Setelah pedagang itu pergi, Xiao Meir dengan gugup mendekati Sufang. Dia ingin tahu untuk apa Sufang menginginkan jimat teleportasi itu, 20 di antaranya. Dao Wuliang juga tidak tahu apa yang direncanakan Sufang, tetapi setelah Sufang menjelaskan rencananya dengan kasar, wajah Xiao Meir menjadi pucat. Haha, bagus, bagus. Master Dao adalah satu-satunya di dunia ini yang bisa menindas orang lain, dan ada juga seseorang yang bisa membimbingku. Dao Wuliang tertawa sinis. Dia merasa bahwa di bawah ekspresinya, King Rulong, yang dia tidak mampu menyinggung perasaannya di kota polaritas pedang, akan menjadi sepotong daging yang menunggu untuk disembeli. Untuk menghadapi penjahat mesum, kamu harus punya beberapa metode. Sufang tampaknya telah menjadi kerabat dengan Dao Wuliang, menyebabkan Xiao Meir ragu-ragu. Tapi ketika dia memikirkan orang seperti apa King Rulong itu, dia dengan cepat menjadi marah. Pedagang itu segera kembali, meskipun mereka belum berhasil menukar pil asal murni, dengan jimat teleportasi, mereka memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Mereka bertiga tiba di aula, dan King Rulong menyambut mereka dengan hangat. Dengan sekali pandang, seseorang dapat mengetahui bahwa seseorang yang sangat perhatian menyembunyikan niat jahatnya. Setelah meninggalkan kamar dagang, King Rulong mengundang mereka bertiga ke klan King. Xiao Meir bertingkah seperti selir Xiao ketika dia pergi ke negara bagian Zhao. Ini adalah dua kakak laki-laki saya. Mereka jarang melihat dunia, dan mereka hanya berdagang beberapa barang. Mereka ingin kembali lebih awal. Mengapa Anda dan saya tidak mengirim mereka ke luar kota? Anda juga dapat membawa saya untuk melihat pemandangan indah kota suat polariti, agar tidak menyanyiakan cuaca yang baik. Tentu saja, tidak masalah. Suasana hatiku juga sedang bagus saat ini. King Rulong langsung setuju. Xiao Meir berbisik, aku suka kedamaian dan ketenangan. Jangan biarkan hal itu mengurangi suasana hatiku. Kembalilah dan temani adik-adikku. Jangan abaikan mereka. Sendirian mungkin adalah hal yang diinginkan King Rulong. Dia ingin tidak ada yang mengganggunya. Para ahli menghilang ke dalam kerumunan, dan mereka bertiga secara bertahap meninggalkan kota polaritas pedang di bawah bimbingan King Rulong. Setelah meninggalkan kota, mereka berempat memanggil pedang terbang mereka dan secara bertahap meninggalkan kota polaritas pedang. Xiao Meir berinisiatif untuk mengobrol dengan King Rulong sampai mereka tidak dapat lagi melihat kota polaritas pedang. Tuan, mari kita berhenti di sini. Sudah waktunya. Jauh di dalam awan, Xiao Meir perlahan mendekati King Rulong. Suaranya seperti King Rulong yang menawan dan oriole. King Rulong berangsur-angsur melambat, dan Xiao Meir memberi isyarat padanya untuk melihat puncak aneh di depannya. Dia diam-diam menggunakan tangan kirinya untuk memanggil ke belakang. Berdengung. Sufang dan Dao Huliang mengikuti di belakang King Rulong seperti pelayan. Ketika mereka melihat sinyal Xiao Meir, mereka berdua maju selangkah dan hanya berjarak dua kaki dari King Rulong. Pada saat yang sama, mereka meludahkan Suan Guang dari telapak tangan mereka. Tongkat kayu misterius Dao Huliang dan pagoda enam jalan Suan Hulong yang ditembakkan dari telapak tangan Sufang, dua harta ajaib yang tiada taranya menghantam bagian belakang kepala King Rulong dengan kecepatan kilat sementara dia terganggu oleh kecantikannya dan sama sekali tidak siap menghadapinya. Ledakan. Alam panjang umur. Keduanya menghadapi seorang ahli yang telah melampaui alam penggabungan surga. Mereka telah menggunakan dua artefak terkuat mereka untuk melancarkan serangan diam-diam. Terlebih lagi, itu adalah serangan habis-habisan. Artefak itu mengenai bagian belakang kepala King Rulong pada saat yang bersamaan. Tubuh King Rulong memiliki lapisan pertahanan fisik ajaib yang sedikit menghalangi kedua artefak tersebut. Namun, sebelum King Rulong dapat bereaksi, pertahanannya telah dihancurkan oleh tongkat kayu dan pagoda 6 Jalan Suanhuang. Selanjutnya, kepala King Rulong. Kepalanya terangkat seperti semangka dan langsung hancur. Darah berceceran di mana-mana. Kedua artefak tersebut menyebabkan ruang di depannya bergetar dan beriak dengan aura destruktif. Su Fang melintas dan mendukung Xiao Meier. Tangannya yang lain dengan cepat meraih tubuh King Rulong yang tanpa kepala. Berdengung. Retakan. Sepertinya ada sesuatu di tubuh King Rulong yang tiba-tiba hancur saat dia dibunuh. Di saat yang sama, Su Fang mengambil mayatnya. Dao Wuliang kaget dan meraih kembali tongkat kayu itu. Tidak bagus, tubuh orang ini memiliki Natal Dao Talisman yang ditanam oleh seorang ahli. Begitu dia kehilangan nyawanya, Natal Dao Talisman akan langsung hancur. Kemudian, Natal Dao Talisman akan ditemukan oleh orang yang membentuknya. Jimat teleportasi. Mereka bertiga berkumpul. Meskipun mereka tidak tahu apa itu Natal Dao Talisman, itu pasti harta karun yang dikenali Dao Wuliang. Pasti luar biasa. Su Fang juga mengeluarkan 20 jimat teleportasi yang dia beli sebelumnya. Dia segera menghancurkan satu, dan ketiganya melayang di udara. Pelacakan Natal. Hanya dalam tiga tarikan napas. Masih ada kabut darah tersisa di langit. Tiba-tiba, awan di langit menghilang, dan seorang lelaki tua keluar dengan marah. Dia melihat sisa kabut darah, dan air mata mengalir di wajahnya. Dia patah hati. Dia melihat sekeliling dan berkata, Siapa itu? Siapa itu? Kamu tidak bisa keluar dari wilayah sekte pedang patah. Lebih tua. Setelah beberapa saat, puluhan ahli terbang mendekat. Hanya sebagian kecil dari ahli Heaven Fusion Realm yang telah memadatkan inti emas mereka. Suruh klan segera mengirim orang keluar. Cari ke segala arah. Sedangkan sisanya, bawa penjaga yang mengikuti tuan muda ke sini. Orang tua itu sangat marah. Dia ingin menjungkir balikan dunia. Tinggi di langit jauh sekali. Suara mendesing. Tiga sosok muncul, semuanya berkeringat dingin. Ketika mereka menoleh ke belakang, tidak ada seorang pun di langit. Juga tidak ada sesuatu yang aneh. Dao Wuliang sepertinya belum melampiaskan amarahnya. Ini akibat menindasku. Ini seharusnya menjadi wilayah sekte pedang patah. Tanpa jimat teleportasi, kita akan berada dalam bahaya. Klan Qing pasti akan mengirimkan sejumlah besar ahli untuk mencari kita di bawah wilayah sekte pedang patah. Ayo turun dan bersembunyi sementara waktu. Tidak ada cara yang baik. Dalam waktu sesingkat itu, Su Fang menganalisis situasi yang merugikan mereka. Ketiganya dengan cepat memasuki kedalaman pegunungan. Setelah satu jam, Dao Wuliang menghela nafas. Dia tidak mengundurkan diri. Kita tidak bisa menunggu di sini selamanya. Su Fang juga tidak berdaya. Dia tidak punya cara untuk mengatasi ini. Klan Qing pasti akan mengetahui kemunculan kita. Apakah kita masih bisa meninggalkan wilayah sekte pedang patah? Adapun Xiao Meir, dia juga sangat gelisah. Dia merasa mereka akan ditemukan kapan saja. Dia seperti burung yang terkejut. Anak nakal. Saat malam tiba, mereka bertiga tenggelam dalam pikirannya. Tiba-tiba, suara Raja Bulu Hijau terdengar di benak mereka. Su Fang dengan cepat memisahkan kesadarannya dan memasuki lapisan pertama Suan Huang. Begitu dia masuk, dia melihat Bai Ling tertidur di kejauhan. Raja Harimau terbang itu seperti penjaga di samping Raja Bulu Hijau. Raja Bulu Hijau telah berubah menjadi seorang pria parubaya dan sedang duduk santai di udara. Dia dengan santai berkata, sekte pedang patah sangat kuat. Apakah menurutmu kalian bertiga cocok untuk mereka? Junior tidak ingin menyinggung buaya sebesar itu, tapi kami juga tidak ingin diinjak. Senior, tolong selamatkan kami. Su Fang menangkupkan tinjunya. Dia dengan santai berkata, Raja ini mempunyai seni pergeseran tulang yang dapat mengubah penampilannya. Bukankah itu sederhana? Selain itu, kamu perlu mencari tempat untuk bersembunyi dari sekte pedang patah. Cari tempat, kami berencana pergi ke sekte penyegel abadi dan menjadi murid mereka. Itu bahkan lebih baik. Raja ini memahami sekte penyegel abadi dengan sangat baik, dan dia juga memiliki ki spiritual dari sekte penyegel abadi. Selama kalian bertiga menyerap ki spiritual itu dan mengubah penampilan kalian, kalian akan dapat melakukannya dengan mudah memasuki sekte penyegel abadi dan berkultivasi di sana. Anggap saja leluhur Anda pernah berkultivasi di sekte penyegel abadi, dan Anda akan dapat menyatu dengan energi yang ditinggalkan leluhur Anda. Dengan begitu, Anda akan dapat dengan lancar menjadi murid luar dari sekte penyegel abadi. Namun, memasuki sekte penyegel abadi tidak sama dengan mengirim raja ini ke dalam jebakan. Bagaimana Junior bisa membiarkan sekte penyegel abadi merasakan aura senior? Terlebih lagi, dengan rencana senior, sekte penyegel abadi tidak akan bisa menebak bahwa kamu berada di sekte penyegel abadi. Jika senior bisa menghindari sekte penyegel abadi, kami akan dapat mencapai tujuan kita masing-masing. Pergilah dan persiapkan dirimu. Raja ini benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan kepadamu. Di masa depan, jangan terlalu gegabuh. Raja ini harus menyekam mulutmu untukmu. Raja Bulu Hijau menghela nafas. Jika sesuatu terjadi pada Su Fang, dia akan hancur. Itu bukan dua nyawa, tapi satu mayat akan mempunyai banyak nyawa. 128. Setelah meninggalkan Suan Huang, Su Fang memberitahu Dao Wuliang dan Xiao Meir berita tersebut. Dia tidak menyangka Raja Bulu Hijau akan membantunya. Seni pergeseran tulang. Setelah beberapa saat, beberapa kata dari teknik penanaman mental memasuki pikiran Su Fang. Ini adalah teknik budidaya Dao Luar yang memiliki persyaratan sangat tinggi untuk tubuh fisik. Ia murni menggunakan kekuatan fisik untuk mengendalikan daging dan tulang untuk mengubah penampilan seseorang. Seolah-olah itu dibuat khusus untuk Su Fang. Dia adalah seseorang dengan tubuh fisik yang sempurna, dan dia telah mengembangkan tubuh fisiknya sejak dia masih muda. Itu sangat sulit bagi Xiao Meir, tetapi relatif lebih mudah bagi Dao Lu Liang. Dia adalah iblis rubah dan bisa berubah. Selain itu, Dao Lu Liang dapat dengan sempurna menyembunyikan aura iblisnya. Bahkan ahli tingkat keabadian seperti King Rulong tidak akan bisa merasakan aura iblisnya. Ketiganya berkultivasi bersama secara rahasia. Hanya dalam beberapa hari, Su Fang telah memahami seni pergeseran tulang. Dia bisa menggerakkan daging, wajah, dan tulangnya ke seluruh tubuhnya. Tentu saja masih agak sakit untuk digerakkan. Bagaimanapun, daging dan darah saling berhubungan. Setelah beberapa saat, penampilan Su Fang berubah. Dia masih biasa-biasa saja, tapi wajahnya lebih ramping. Alisnya memberi kesan seperti burung Phoenix. Itu sangat berbeda dari penampilan aslinya. Seharusnya ada cukup banyak harta karun di tubuh King Rulong. Setelah mengubah penampilannya, dia memasuki lapisan pertama Suan Huang dan membawa mayat King Rulong. Setelah mencari, dia menemukan kantong kosong dan dua harta ajaib yang telah menyatu ke dalam tubuhnya. Yang pertama adalah labu kuning yang panjangnya satu kaki. Tampaknya tidak ada yang istimewa darinya. Harta ajaib lainnya adalah Manik Es. Manik Es ini adalah harta sihir kelas menengah. Telah digunakan oleh pedang ular roh, cakar raja hantu, dan pedang darah ulat sutra emas. Karena Meyer tidak memiliki harta sihir yang bagus, aku akan memberikannya. Itu padanya. Raja bulu hijau tiba-tiba membuka matanya. Nak, Manik Es ini lumayan. Ini sudah menjadi harta sihir kelas menengah puncak, tapi masih belum sebagus labu milikmu. Kundur. Menyingkirkan butiran es, dia memeriksa labu kuning itu lagi. Terasa ringan dan tidak berbobot. Bagaimana itu bisa menjadi harta karun? Nak, penglihatanmu tidak bagus. Raja bulu hijau berseru, dahulu kala, benua cakrawala merah disebut benua labu. Jadi bagaimana jika itu adalah benua kalabash? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan labu ini? Ada jurang berbahaya di benua cakrawala merah yang disebut domain labu surgawi. Di dalamnya, ada labu kuning yang mirip dengan ini. Ruang di dalamnya. Jadi, itu adalah harta karun yang ingin diperoleh oleh banyak orang besar di benua cakrawala merah. Itu bisa digunakan untuk memurnikan semua jenis harta sihir, jelas Raja Bulu Hijau. Ketika Raja ini pergi ke domain labu surgawi untuk mencari labu roh domain, ada juga rubah centil, ibu rubah dausen. Sayangnya, keberuntungan kami agak kurang, dan kami tidak menemukannya beberapa kali. Namun, masih ada orang yang memperoleh labu roh domain, seperti Sekte Penyegel Abadi dan Sekte Pedang Patah. Sekte Pedang Patah menggunakan labu roh domain sebagai sumber spiritual untuk mengolah beberapa labu roh serupa. Labu roh di dalam dirimu tangan harus menjadi salah satunya. Labu roh alam bumi memang merupakan harta karun yang luar biasa. Saya tidak tahu jenis energi apa yang digunakan untuk memurnikan labu spiritual ini, tapi itu harusnya merupakan kombinasi serangan dan pertahanan. Pikirkan sendiri. Setelah Raja Bulu Hijau selesai berbicara, Sufang segera meneteskan setetes darah ke dalam labu spiritual. Jiwanya tampak hidup, dan juga terasa berat. Beberapa tanda spiritual dalam bentuk labu samar-samar mengalir ke Sufang. Tanda spiritual mencatat batasan di dalam labu spiritual. Ketika kesadarannya memasuki labu spiritual, dia segera melihat ruang harta karun yang luas. Tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan kuning mendalam, tapi ukurannya masih sepersepuluh dari lapisan pertama kuning mendalam. Labu spiritual benar-benar berisi ruang alami. Begitu banyak harta karun. Ada penghalang di tengah ruangan, dan sejumlah besar kotak harta karun ditempatkan di dalamnya. Dia pertama kali mencium aurapil asal murni. Sufang kemudian melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat energi khusus apapun. Tampaknya labu spiritual ini hanya digunakan untuk menyimpan barang. Setelah bertanya pada Raja Bulu Hijau, dia mengetahui bahwa labu spiritual ini belum dibudidayakan. Bahkan King Rulong baru saja mendapatkan jiwanya dan belum punya waktu untuk menggabungkannya dengan jiwanya untuk mengembangkan energi ofensif. Bukankah menyenangkan mengolah ilusion Fire Cloud? Mulai sekarang, kamu akan disebut Flaming Cloud Spiritual God. Dia tidak menyangka akan seberuntung itu mendapatkan artefak langka seperti itu. Keluar! Sufang menepuk mayat King Rulong dan menyedot inti emas dari dantiannya. Ini adalah inti emas yang sangat dia butuhkan. Jika seorang kultifator alam inti luas memiliki inti emas, mereka dapat menyerap kekuatan inti emas dan memadatkan embryo inti menjadi inti emas, menerobos alam inti luas dan melangkah ke alam penggabungan surgawi. Sekte pedang patah benar-benar menakjubkan. King Rulong bahkan mengembangkan enam kemampuan ilahi. Sayang sekali dia tidak punya waktu untuk menggunakannya. Inti emas alam keabadian. Dibandingkan dengan ramuan emas harmoni surgawi yang dia peroleh dari membunuh Raja Langjun, itu jelas merupakan jenis ramuan emas yang berbeda. Inti emas ini terjerat oleh enam tanda dewa. Beberapa tanda ilahi berwarna emas, satu berwarna merah, dan satu lagi berwarna hitam. Enam tanda ilahi terjalin di sekitar inti emas, membuatnya tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika King Rulong meninggal, inti emasnya masih dapat dipertahankan untuk waktu yang lama. Para penggarap benuan imbus merah, seperti mereka yang berada di alam keabadian, dapat mengembangkan enam kemampuan ilahi. Sufang meraih inti emas itu dan berlari ke sisi lain. Raja Macan Terbang, mayat penggarap alam keabadian ini adalah milikmu. Terima kasih banyak, Guru. Raja Harimau Terbang melompat. Mungkin jika dia menelan mayat ini, dia bisa memadatkan inti emas dan menjadi eksistensi yang kuat seperti Dao Huliang. Setelah meninggalkan ruang kuning yang mendalam, Sufang kembali ke tubuh utamanya. Dia datang ke sisi Xiao Meier dan melihat lebih dekat. Penampilan Xiao Mei juga berubah. 70 persennya telah berubah, dan 30 persennya adalah temperamen dan sikapnya. Sufang mengambil harta karun. Ini adalah inti emas King Rulong dan artefak Transcendent yang dia gunakan. Kamu ingin memberiku harta yang begitu berharga? Xiao Meier sangat terkejut. Dia menatap mutiara es dan tertarik dengan inti emas, terutama inti emas. Penggarap alam inti besar tidak dapat menerobos dan memadatkan inti emas karena inti emas tidak mudah untuk dikembangkan. Namun, para penggarap alam inti besar dapat menerima inti emas orang lain dan berhasil memadatkannya. Item ajaib dan inti emas. Tidak peduli betapa berharganya itu, itu hanyalah harta ajaib. Sufang kembali ke sisi lain dan terus berkultivasi. Xiao Meier tidak berdiri pada upacaranya. Dia menyingkirkan mutiara es dan perlahan-lahan menempatkan inti emas ke dalam perutnya. Sepertinya dia sedang bersiap untuk menyerap inti emas dan maju ke alam penggabungan surgawi. Sebulan kemudian, mereka bertiga berpisah. Dao Wuliang pergi ke sekte penyegel surgawi sendirian, sementara Sufang dan Xiao Meier pergi bersama. Mereka memutuskan untuk bertemu di sekte penyegel surgawi. Membawa peta yang ditinggalkan Dao Wuliang, Sufang dan Xiao Meier terbang melintasi daratan dengan pedang terbang mereka. Mereka sering bertemu dengan murid dari sekte pedang patah atau kultifator dari kota lain. Benar saja, orang-orang itu memegang potret mereka bertiga dan mencari dua pria dan satu wanita. Kekuatan-kekuatan besar itu punya kantong yang dalam. Mereka bahkan memberi hadiah 30 ribu pil asal murni alam keabadian karena menangkap kita bertiga. Beberapa hari kemudian, keduanya secara bertahap meninggalkan wilayah sekte pedang patah. Sufang dan Xiao Meier akhirnya bisa bersantai. Setelah menemukan sebuah kota, mereka berdua beristirahat sejenak di kota tersebut. Sufang memperoleh 50 ribu pil asal murni dari King Rulong. Kebanyakan dari mereka berada di alam keabadian, sementara beberapa berada di alam penggabungan surgawi. Selain pil asal murni, ada juga lebih dari 20 alat ajaib. Sayangnya, tidak ada harta ajaib khusus. Ada juga lebih dari 10 kemampuan ilahi. Sufang membiarkan Xiao Meier memilih, dan dia akhirnya memilih dua kemampuan ilahi. Bisakah 50 ribu pil asal murni membeli kuali pil untuk memurnikan alat sihir? Setelah beristirahat sejenak, mereka berdua berjalan-jalan. Tentu saja mereka tetap suka pergi ke asosiasi pedagang. Lagi pula, ada berbagai macam harta karun di sana. Pada saat ini, di lantai asosiasi pedagang, ada berbagai macam harta ajaib di konter. Xiao Meier tertarik dengan kuali kecil. Itu adalah harta karun yang harus dimiliki oleh para alkemis. Sufang memanggil seorang pedagang dan langsung menanyakan harga kuali tersebut. Pedagang itu segera menggelengkan kepalanya. Kuali ini adalah alat sihir kelas menengah. Kuali ini membutuhkan 500 ribu pil asal murni alam keabadian. 500 ribu pil asal murni. Itu terlalu menakutkan. King Rulong hanya membutuhkan 50 ribu pil asal murni. Bukankah itu berarti seorang kultifator alam keabadian tidak boleh memiliki kuali pil? Namun, King Rulong adalah tuan muda yang hedonis. Tidak mungkin baginya untuk membawa pil asal murni dalam jumlah besar bersamanya. Melihat Xiao Meier begitu penasaran dengan kuali pil, pedagang itu berkata, Aku dengar pavilion Suanfe sedang merekrut alkemis wanita. Metodenya adalah dengan mengidentifikasi kuali pil. Kamu bisa pergi ke sana dan melihatnya. Aku dengar banyak sekali para alkemis pergi ke sana untuk menonton pertunjukan itu. Kota Kingling Xiao Meier buru-buru menatap Sufang. Sufang mengeluarkan peta dan membandingkannya. Diperlukan setidaknya satu bulan untuk melakukan perjalanan. Mereka akan melewati banyak kota dalam perjalanan, dan kota Kingling kebetulan berada di wilayah sekte semua orang suci. Xiao Meier jelas ingin pergi ke kota Kingling. Baiklah, tidak masalah untuk bertemu dengan Dao Wuliang di sekte penyegel surgawi nanti. Bagaimanapun, mereka telah meninggalkan wilayah sekte pedang patah. Namun, sebelum berangkat, Sufang membeli semua emas dan perak dari asosiasi pedagang ini. Banyak orang menganggapnya sulit dipercaya. Mengapa seorang kultifator menginginkan emas dan perak manusia? Keduanya mengendarai pedang terbang mereka dan menggunakan satu setengah bulan untuk memasuki wilayah sekte All Sains. Sekte All Sains hanyalah kekuatan kelas dua. Di bawah sekte pedang patah, akan lebih baik jika mereka memiliki sepersepuluh dari fondasi sekte penyegel surgawi. Kota Kingling secara alami terkait dengan sekte semua orang suci. Ketika mereka berdua tiba di kota Kingling, mereka merasa ukurannya hampir sama dengan kota Jianji. Sebagian besar bangunan di kota ini sebagian besar berwarna hijau. Nak, Pavilion Suanfe tidak sederhana. Setelah menanyakan tentang lokasi perekrutan murid Pavilion Suanfe, Su Fang dan Xiao Meir bergegas ke tujuan mereka. Dia juga diam-diam bertanya kepada Raja Bulu Hijau tentang asal-usul Pavilion Suanfe. Pavilion Suanfe sebenarnya bukanlah sekte dari benua Cakrawala Merah. Itu adalah eksistensi yang kuat seperti sekte penyegel surgawi di dunia Zuotian. Pavilion Suanfe memiliki mayoritas murid perempuan, dan mereka juga dihormati. Murid laki-laki memiliki status yang sangat rendah di Pavilion Suanfe. Mereka hampir tidak memiliki status apapun. Su Fang berkata, Saya tidak menyangka akan ada sekte khusus seperti Pavilion Suanfe di dunia ini. Raja Bulu Hijau mendengus, Apakah kamu tidak tahu tentang sekte abadi kembar? Sekte abadi kembar adalah sekte yang berfokus pada budidaya ganda pria dan wanita, sedangkan Pavilion Suanfe adalah sekte yang berfokus pada wanita. Ada juga beberapa keberadaan khusus di dunia Zuotian. Tentu saja, ada lebih banyak lagi kekuatan tak dikenal di dunia kecil di luar dunia Zuotian. Setelah Anda menjadi ahli abadi dan tidak bisa dihancurkan, Anda mungkin bisa meninggalkan dunia Zuotian dan pergi ke dunia yang lebih besar untuk melihatnya. Asosiasi Pedagang Giyok Yang Mendalam Tanpa mereka sadari, mereka berdua sampai di sebuah perkumpulan pedagang yang sangat besar. Xiao Meyer dengan penuh semangat menunjuk. Melihat sekeliling, Su Fang melihat banyak kultifator wanita memasuki asosiasi Pedagang Giyok Yang Mendalam. Tentu saja, ada lebih banyak lagi petani laki-laki, dan ada juga petani yang berpasangan. Setelah memasuki kamar dagang mistik Jade, mereka melihat ada pedagang pria dan wanita di sini. Setelah keduanya saling mengenal, mereka mengetahui bahwa kamar dagang Giyok mistik terkait dengan Pavilion Wanita Mistik. Itu juga merupakan salah satu dari sedikit kamar dagang besar di benua langit merah, sebanding dengan kekuatan kelas dua, hampir setara dengan sekte segudang orang suci di Gunung Hijau. Agar asosiasi pedagang memiliki pengaruh seperti itu, dapat dilihat bahwa kekuatan yang besar sangatlah luar biasa. Kekuatan seperti sekte penyegel surgawi pasti akan membentuk asosiasi pedagang seperti itu. Kali ini, Pavilion Suanfe telah mempercayakan asosiasi pedagang kami untuk merekrut 300 murid perempuan di benua Cakrawala Merah. Setidaknya kalian memiliki beberapa aspek yang luar biasa, dan kalian semua memiliki peluang untuk lulus ujian. Di tengah aula, banyak wanita mengepung konter tengah. Beberapa pedagang wanita memperkenalkan mereka kepada orang banyak. 129. Meskipun mereka pedagang, semua wanita ini sangat cantik. Dalam hal budidaya, mereka sebagian besar berasal dari kamar dagang, dan budidaya mereka berada di alam persatuan surga atau alam panjang umur. Di benua Cakrawala Merah, alam persatuan surga dianggap ahli, dan alam panjang umur dianggap ahli. Orang-orang seperti King Rulong adalah ahlinya. Jika itu adalah konfrontasi langsung, Dao Huliang dan Su Fang tidak akan mampu menahan salah satu jarinya. Mei Er, memang ada banyak kuali pil di sini. Tapi menurutku ada sesuatu yang ada dalam pikiranmu. Su Fang mengikuti Xiao Mei Er ke lantai khusus. Di sini, Xiao Mei Er hanya memikirkan kuali pil. Di bawah pengamatan tajam Su Fang, dia menemukan bahwa Xiao Mei Er sedikit linglung. Xiao Mei Er datang ke sisi tangga dan melihat keaula ramai di bawah. Sebenarnya, saya sedang mempertimbangkan untuk memasuki pavilion Suan Fei untuk berkultivasi, tetapi saya juga ingin pergi ke sekte penyegel surgawi untuk mengambil kembali kuali pil guru dari Xiao Hu Ji. Saya akan menangani Xiao Hu Ji. Karena Anda ingin memasuki pavilion Suan Fei untuk berkultivasi, Anda harus mendaftar dengan tegas sekarang. Pavilion Suan Fei adalah sekte budidaya wanita. Ini lebih cocok daripada Anda pergi ke sekte penyegel surgawi. Selain itu, ini merekrut murid. Anda setuju? Tentu saja aku setuju. Lagi pula, ini urusanmu. Kamu bisa yakin sepenuhnya. Anda. Xiao Mei Er sangat marah hingga pipinya memerah. Dia mengendurkan tinjunya dan dengan marah menuruni tangga. Di bawah pendampingan Su Fang, Xiao Mei Er tidak hanya mendaftar, tetapi juga masuk ke kamar dagang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Su Fang hanya bisa menunggu dan mengambil kesempatan untuk membeli emas dan perak dari kamar dagang Giok yang mendalam. Kamar dagang memiliki segalanya, tetapi emas dan perak tidak banyak. Penggarap tidak mempedulikan hal ini sama sekali. Hanya sebagian pemurni atau penggarap yang suka memurnikan kekuatan emas dan perak, memurnikan harta sihir, atau mengolah boneka. Beberapa kali ini, mereka membeli emas dan perak dalam jumlah besar dari kamar dagang. Sekarang, di ruang kuning yang mendalam, Raja Bulu Hijau masih bertugas memurnikan emas dan perak di tingkat ketiga. Meskipun Su Fang mengolah awan api ilusi, budidayanya terlalu lemah dan wilayah kekuasaannya rendah. Hanya di alam persatuan surga dia dapat mengaktifkan api roh untuk jangka waktu tertentu. Setelah menunggu beberapa saat, Xiao Meir akhirnya keluar, tapi dia sedikit tidak senang. Dia seharusnya gagal dalam ujian. Su Fang menghiburnya, jangan sedih. Kita masih bisa pergi ke sekte penyegel abadi. Pada akhirnya, Xiao Meir memeluk Su Fang dan tersenyum nakal. Saya lulus. Kamu membuatku takut. Apakah kamu sengaja menggodaku? Aku sengaja menggodamu. Sebenarnya, aku juga enggan berpisah denganmu, tapi siapa yang memintaku untuk lulus ujian pavilion Suanfe begitu saja. Mereka sudah menerimaku sebagai murid dalam nama, dan dari hari ini dan seterusnya, saya akan tinggal di kamar dagang Diok yang mendalam. Dalam beberapa hari, seseorang akan mengirim saya ke pavilion Suanfe. Sebenarnya, lebih berbahaya bagimu untuk pergi ke sekte penyegel surgawi. Aku juga agak ragu-ragu. Siapa sangka kamu akan bergabung dengan pavilion Suanfe? Benar, pergilah ke pavilion Suanfe dan kembalikan penampilanmu. The pavilion Suanfe tidak berada di benua Cakrawala Merah, jadi kamu tidak perlu takut dengan sekte pedang patah. Saya harus masuk. Xiao Meyer enggan berpisah dengannya. Terima kasih untuk jangkau waktu ini. Saya harus berterima kasih karena telah menyelamatkan saya beberapa kali. Kamu akan putus. Su Fang terkejut dan menggaruk kepalanya. Anda adalah kultifator pertama yang saya temui sebelum saya melangkah ke jalur kultifasi. Setelah mengalami semua ini, saya sudah lama memperlakukan Anda sebagai teman. Anda memperlakukan saya sebagai orang luar hanya karena Anda mengucapkan terima kasih. Ingat, kamu tidak bisa berhubungan dengan kultifator wanita lain di sekte penyegel surgawi. Kamu telah menghangatkan tempat tidurku sebelumnya, dan aku hanya mengizinkanmu di tempat tidurku seumur hidupku. Di masa lalu, aku menolak untuk meninggalkan tempat itu. Sampah kaisar ke kaisaran Zhao berkali-kali. Hati-hati, Xiao Meyer tiba-tiba memiliki aura seorang ratu dan dengan sengaja memukul dada Su Fang. Kemudian, dia berbalik dan berjalan menuju pavilion bagian dalam. Ketika Xiao Meyer berbalik, air mata jatuh dari sudut matanya. Meyer. Su Fang tanpa sadar mengejarnya, tapi Xiao Meyer dengan sengaja mempercepat langkahnya dan memasuki pavilion bagian dalam. Su Fang diblokir di luar oleh pedagang itu. Nak, wanita itu tertarik padamu. Raja bulu hijau tiba-tiba berkata, Jika kamu tidak sanggup berpisah dengannya, kenapa kamu tidak pergi dan membawanya kembali? Pavilion Suanfe sangat jauh. Begitu dia pergi, kamu mungkin tidak dapat melihatnya selama seratus tahun. Su Fang tidak mendengarkan. Untung dia bisa memasuki pavilion Suanfe. Raja bulu hijau menghela nafas. Tidak apa-apa. Jangan terlalu sentimental dan fokus pada kultivasi. Hanya dengan begitu kamu bisa berdiri di puncak dan membantu raja ini membalas dendam pada sekte penyegel surgawi di masa depan. Harta ajaib raja ini juga sedang ditekan oleh penyegel surgawi. Sekte. Dalam diam berharap di dalam hatinya, Su Fang meninggalkan kamar dagang Giok yang mendalam. Setelah dia pergi, Xiao Meyer juga keluar dari ruangan dan diam-diam mengikuti di belakang kerumunan. Setelah meninggalkan kamar dagang, mereka turun ke jalan. Akhirnya, Xiao Meyer menyaksikan Su Fang pergi dengan pedang terbangnya di gerbang kota. Sepertinya seseorang sedang berbicara denganku. Di udara, Su Fang berbalik untuk melihat kota Kingling. Selain kota, dia tidak melihat apapun. Dia terus menginjak pedang terbangnya dan bergegas menuju sekte penyegel surgawi. Dao Wuliang masih menunggunya di sana. Tiga tahun kemudian, di hutan yang diselimuti terik matahari, sesosok iblis terbungkus api dan dengan cepat tersapu oleh lampu merah. Manik yang kiyang lain. Di dalam hutan, Su Fang menyingkirkan orang suci asal dan menaklukkan iblis yang secara tidak sengaja menerobos masuk. Saya baru saja melangkah ke alam inti luas tingkat ketujuh, dan saya bisa mendapatkan beberapa mutiara yang ki untuk mengisi kembali energi saya dan membantu saya. Penanaman. Melihat bahwa dia akan memasuki wilayah sekte penyegel surgawi, siapa yang tahu bahwa setelah bergegas selama lebih dari dua tahun, dia akan menghadapi kemajuan lain. Dari alam inti luas tingkat ke-6 hingga tingkat ke-7, dia selangkah lebih dekat ke alam penggabungan surgawi. Setelah mengkonsumsi mutiara yang ki, Su Fang terus mengayunkan pedang terbangnya. Nak, kamu telah memasuki wilayah sekte penyegel surgawi. Raja ini dapat merasakan energi spiritual aneh yang datang dari sekte penyegel surgawi. Dengarkan baik-baik, raja ini akan memberitahumu tentang sekte penyegel surgawi. Di langit, Su Fang terbang menembus awan. Dalam benaknya, sosok Green Feather King muncul. Sekte penyegel surgawi telah berdiri selama lebih dari 100 ribu tahun, dan banyak dewa telah lahir. Mereka semua berhasil naik ke dunia luar dan menjadi dewa yang benar-benar abadi. Bagi Su Fang, legenda abadi adalah keberadaan yang melegenda. Green Feather King melanjutkan, yang abadi adalah eksistensi yang telah melampaui dunia fana. Mereka adalah eksistensi dengan kekuatan sihir tak terbatas. Dengan membalikkan tangan, mereka dapat memanggil awan dan hujan. Dengan satu gerakan, mereka dapat menghancurkan benua Cakrawala Merah. Justru karena sekte penyegel surgawi telah melahirkan dewa, maka itulah sekte nomor satu di benua Cakrawala Merah. Ia juga merupakan salah satu kekuatan besar di dunia Zuotian, sama seperti Pavilion Suanfei. Tentu saja, Pavilion Suanfei juga telah melahirkan banyak dewa. Sekte penyegel surgawi sangat kaya akan sumber daya. Para ahli dari generasi ke generasi telah menemukan sejumlah besar harta karun di berbagai dunia kecil atau area terlarang. Murid jenius dari sekte penyegel surgawi dapat memperoleh sumber daya ini. Ada juga artefak tingkat raja di sekte penyegelan surgawi, dan bahkan ada eksistensi yang telah melampaui artefak tingkat raja. Artefak Dao Su Fang semakin penasaran. Artefak Dao di atas adalah artefak Dao. Harta dibagi menjadi harta karun roh, artefak, artefak Dao, dan artefak ilahi. Orang-orang di dunia kecil semuanya manusia, dan manusia menggunakan artefak. Artefak Dao adalah eksistensi yang hanya dapat digunakan oleh dewa dari dunia luar. Adapun artefak ilahi, mereka adalah legenda. Karena artefak Dao adalah harta karun para dewa di dunia luar, mengapa sekte penyegel surgawi memilikinya? Sulit untuk mengatakannya. Beberapa artefak Dao akan datang dari dunia luar ke dunia kecil karena kehancuran ruang waktu. Beberapa artefak Dao akan datang dari dunia luar ke dunia kecil karena mereka mencari penerus. Dan beberapa dewa akan pergi artefak Dao mereka di dunia kecil setelah mereka mati. Setelah perkenalan Green Feather King, Su Fang memahami betapa kuatnya sekte penyegel surgawi. Kota segel ibu kota Di bawah kendali sekte penyegel surgawi adalah kota yang sangat terkenal di benua Cakrawala Merah. Saat itu, dia setuju untuk bertemu Dao Wuliang di Kapital Cell City. Gerbang dan tembok kota tidak hanya dijaga oleh para ahli, tetapi seluruh kota juga dilindungi oleh sebuah penghalang. Kota puncak pedang dari sekte pedang patah bagaikan sebidang tanah kecil di depan kota segel ibu kota. Ada banyak pedagang dan lebih banyak lagi petani di kota. Beberapa pembudidaya berbaju kuning menjadi pusat perhatian karena mereka berasal dari sekte penyegel surgawi. Entah itu tatapan, aura, atau gerakan kaki mereka, para murid dari sekte penyegel surgawi semuanya memiliki kedudukan yang tertinggi. Seolah-olah hanya merekalah satu-satunya yang ada di dunia ini. Berdengung. Setelah memasuki jalan utama kota, suara mendengung muncul di benaknya. Setelah berbelok di tikungan, dia langsung bertemu Dao Wuliang. Dia telah berubah menjadi seorang pemuda berbaju biru yang usianya hampir 20 tahun. Ada bekas kejahatan di matanya. Kakek Dao sangat jelas mengenai sekte penyegel surgawi. Selain perekrutan murid publik yang terjadi setiap 100 tahun sekali, mereka memiliki beberapa cara lain untuk merekrut murid. Keduanya mencari rumah pedagang dan masuk satu demi satu. Tujuan utama mereka adalah mengumpulkan emas dan perak. Dao Wuliang diam-diam memberitahu Su Fang tentang sekte penyegel surgawi. Pada saat yang sama, dia juga mengetahui bahwa Xiao Meir telah pergi ke pavilion Suanfe untuk berkultivasi. Sekte penyegel surgawi sangat ketat dalam merekrut murid. Cara yang paling cocok bagi kami adalah menerima misi dari sekte penyegel surgawi. Setelah menyelesaikan misi, kami bisa menjadi murid. Namun, misinya tidak sederhana. Ini memang sangat cocok untuk kami. Setelah membeli emas dan perak dalam jumlah besar, keduanya meninggalkan Kapital Cell City dan terbang langsung ke tempat pelatihan Celestial Silingsek. Sekitar enam hari kemudian, dunia yang mengejutkan Su Fang dan Dao Wuliang muncul. Pasalnya, di atas permukaan tanah di kejauhan banyak terdapat gunung-gunung mengjulang tinggi yang melayang di awan. Beberapa hanya berjarak beberapa ratus kaki dari tanah. Beberapa berada beberapa ratus kaki jauhnya dari tanah. Beberapa berada beberapa ribu kaki jauhnya dari tanah. Bahkan ada gunung terapung yang mencapai sembilan langit. Tempat pelatihan Celestial Silingsek. Dao Wuliang menghela nafas, seperti yang diharapkan dari kekuatan terbesar benua Cakrawala Merah. Lihatlah gunung-gunung terapung ini. Berapa banyak batu roh yang mereka gunakan. Berapa banyak ahli yang mereka gunakan untuk mengaktifkan formasi. Sufang berkata dengan emosional, datang ke Sekte Penyegel Surgawi bukan hanya untuk mengambil pembuluh darah roh dari Sao Uji. Saya juga ingin berkultivasi di sini. Ini adalah tanah suci sejati untuk berkultivasi. Suatu hari nanti, saya akan menjadi terkenal di surga. Dunia dari sini. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, mereka berdua menaiki pedang terbang mereka dan hendak mendekati tempat latihan Sekte Penyegel Surgawi. Tiba-tiba, sebuah penghalang muncul di kehampaan dan menghalangi mereka. Lalu, perintah dingin datang dari atas. Ini adalah tanah suci tempat latihan. Orang luar tidak diperbolehkan mendekat. Sufang menangkupkan tinjunya. Kami ingin menjadi murid Sekte Penyegel Surgawi. Kami di sini untuk menerima misi tersebut. Berdiri saja di sana. Formasi akan memandumu. Murid Sekte Penyegel Surgawi tidak muncul. Penghalang itu tiba-tiba berubah, dan tempat latihan Sekte Penyegel Surgawi tidak lagi terlihat. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Formasi tersebut menghilang setelah tiga tarikan napas. Keduanya berada di depan sebuah gunung besar. Di belakang gunung besar itu terdapat tempat latihan Sekte Penyegel Surgawi. Sayangnya, hal itu tersembunyi oleh penghalang. Kamu ingin menjadi murid Sekte ini? Gunung besar itu tidak biasa. Tampaknya tidak mengambang, tetapi sebuah penghalang tiba-tiba muncul di kehampaan. Beberapa murid berjubah kuning dari Sekte Penyegel Surgawi muncul satu per satu. Ya, Su Fang dan Dao Wuliang membungkuk. Karena kamu ingin bergabung dengan Sekte melalui misi, kamu tidak perlu mempedulikan aspek lainnya. Melihat wilayahmu belum mencapai alam persatuan Surgawi, tidak akan mudah untuk menjalankan misi tersebut. Tentu saja, kami akan melakukannya tidak sengaja mempersulitmu. Setelah salah satu dari mereka selesai berbicara, dia segera mengeluarkan Slip Giyok. Terakhir kali, dunia berubah. Di bawah perlindungan Sekte Penyegel Surgawi, beberapa goblin besar yang kuat mendatangkan malapetaka di Lembah Rajagu. Beberapa kultifator juga mengepung Lembah Rajagu, mengamati cacinggu yang berharga di Lembah Rajagu. Jika Anda dapat membunuh lima dari mereka, Anda bisa menjadi murid sementara Sekte tersebut. Sekte kami sangat ketat dalam hal menerima murid. Namun, hanya murid sementara yang memiliki kesempatan untuk menjadi murid resmi. Kebetulan sekali, Lembah Rajagu, mungkinkah itu cacinggu? Su Fang mengambil Slip Giyok itu dan terkejut. Tampaknya ada juga kultifatorgu di benua Cakrawala Merah. Pihak lain melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, kami tidak peduli apakah kamu hidup atau mati. Semuanya akan tergantung pada usahamu sendiri. Setelah kamu menyelesaikan misi, kembali ke tempat latihan. Hancurkan Slip Giyok di tanganmu dan aku akan datang menjemputmu. Semoga beruntung. Terima kasih banyak. Su Fang dan Dao Huli yang berbalik dan terbang dengan pedang mereka. Adapun para murid Sekte Penyegel Surgawi, tampaknya mereka dapat bertemu dengan para kultifator yang datang untuk memberi penghormatan kepada mereka setiap hari. Tentu saja, mereka berbalik dan memasuki penghalang. 130. Mengaktifkan gulungan Batu Giyok, sebuah peta muncul. Itu adalah peta umum Lembah Rajagu. Keduanya mempelajarinya sebentar dan segera terbang dengan pedang terbang mereka. Meskipun Lembah Rajagu berada di wilayah Sekte Penyegel Surgawi, sebenarnya Lembah itu berada di luar wilayah Sekte tersebut. Raja ini belum pernah mendengar tentang Lembah Rajagu. Sepertinya mereka adalah sebuah vaksi yang lahir di benua Cakrawala Merah 10.000 tahun kemudian. Raja ini mungkin tidak tahu tentang Lembah Rajagu, tapi dia telah melihat beberapa ahli yang kuat. Yang membesarkan gu. Gu yang mereka besarkan dapat mengolahnya sendiri dan mengambil bentuk manusia. Mereka sangat kuat. Setelah terbang beberapa saat, mereka hendak mencapai Lembah Rajagu. Agar lebih percaya diri dalam menyelesaikan misi, Sufang meminta nasihat Raja Bulu Hijau. Raja Bulu Hijau tidak mengetahui tentang Lembah Rajagu, namun Sufang belajar lebih banyak tentang gudarinya. Larut malam, angin dingin bertiup. Pegunungan primitif muncul. Bahkan di tengah malam, ada beberapa cahaya spiritual dan kunang-kunang yang berkelap-kelip di pegunungan. Pegunungan ini adalah wilayah Lembah Rajagu. Karena ini terkait dengan sekte penyegel surgawi, Lembah Rajagu secara alami memiliki ahli yang lebih kuat daripada vaksil lain manapun di perbatasan selatan. Sufang dan Daohuli yang tidak terburu-buru memasuki pegunungan. Sebaliknya, mereka beristirahat di hutan tak jauh dari situ, menunggu Fajar terbit. Setelah berkultivasi beberapa saat, sebelum Fajar, Sufang tiba-tiba bertanya, Rubah Tua, saya penasaran. Mengapa tidak banyak ahli yang bisa mendeteksi aura iblis di tubuh Anda? Saya khawatir Anda akan dikenali setelah memasuki surga sekte penyegelan. Daohuli yang berkata dengan bangga, He he, ibuku menanamkan jimat natal Daoh dan harta dharma di tubuhku. Selama aku tidak menggunakan kekuatan penuhku dan secara aktif melepaskan aura iblisku, tidak lebih dari sepuluh orang di seluruh surga sekte penyegel dapat mengenaliku. Namun, setelah memasuki sekte penyegel surgawi, aku hanya ingin mengetahui keberadaan harta tertinggi klan Rubah. Jika aku tidak berada di sekte penyegel surgawi, aku tidak akan tinggal di tempat berbahaya seperti itu. Tempat, mungkin aku hanya bisa menemanimu sebentar. Cobalah untuk meninggalkan sekte penyegel surgawi sesegera mungkin. Bahkan ibu Rubah dan Raja-Raja Wali takut dengan sekte penyegel surgawi. Pasti ada tempat yang mengejutkan. Su Fang merasa lega. Dia khawatir tentang identitas Daohuli yang. Tapi sekarang, sepertinya ibu Rubah Daohzen telah membuat persiapan sebelum dia meninggalkan hutan tersembunyi. Ho ho. Su Fang baru saja hendak pergi bersama Daohuli yang ketika, berkat jangkauan pendengarannya yang luas, dia tiba-tiba melihat sesuatu. Daohuli yang melihat Su Fang mendengarkan dengan penuh perhatian dan juga melepaskan akal sehatnya. Dia mengangkat alisnya dan berkata, ada gerakan. Itu keluar dari lembah Raja Gu. Totalnya ada empat orang, dan sepertinya mereka sedang terburu-buru. Aku ingin tahu apakah mereka orang yang kita cari. Su Fang dan Daohuli yang menganggup dan menghilang kesemak-semak pada saat bersamaan. Hua Hua. Setelah beberapa napas, empat sosok melintas di hutan. Setelah mereka berempat pergi, Su Fang dan Daohuli yang diam-diam mengikuti di belakang mereka. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, mereka berempat memasuki sebuah gua yang sepertinya sudah disiapkan sebelumnya. Keduanya bersembunyi di tempat gelap 100 meter dari gua dan memasang telinga. Keberuntunganku sungguh buruk. Aku sudah berjaga berhari-hari, tapi aku belum menangkap satu pun cacinggu. Cacinggu di lembah Raja Gu semuanya berkualitas tinggi. Ada terlalu banyak orang yang menginginkannya, dan masing-masing dapat ditukar dengan pil esensi murni dalam jumlah besar. Saya hanya menangkap seorang lelaki tua bertubuh kecil. Suara-suara itu datang dari dalam gua dan perlahan memasuki telinga Su Fang. Orang lain berteriak dengan ketakutan, Pak tua, kenapa kamu tidak memiliki inti emas? Kamu tidak berada di alam inti luas. Orang ini sangat aneh. Sepertinya dia bukan seorang kultifator. Mungkinkah kali ini kita buta? Suara serak lainnya terdengar. Suara rendah lainnya berteriak, Istirahatlah. Mari kita rawat orang tua ini setelah kita mengatur nafas. Bahkan jika dia bukan seorang kultifator, dia pasti terkena cacinggu. Dao Wuliang mentransmisikan suaranya, kami memenuhi target yang kami cari dengan sangat cepat. Ada tiga ahli, dan tingkat kultifasi mereka mungkin berada di antara alam penggabungan surgawi dan alam keabadian. Setelah membunuh ketiganya, kita hanya perlu membunuh dua lebih lanjut. Kita tidak bisa hanya mengarang angkanya. Mayat-mayat itu harus dikonfirmasi oleh orang-orang dari Lembah Raja Gu. Kamu dan aku harus berurusan dengan ahli alam keabadian. Kita hanya bisa menyerang secara diam-diam dan menggunakan harta kita ketika mereka baru saja menetap. Sufang tiba-tiba mendapat ide. Sepertinya itu ide yang bagus. Dao Wuliang sangat senang setelah mendengarnya. Dia segera menggosok tinjunya dan mendekati gua itu sendirian. Sufang datang ke hutan yang dikelilingi pepohonan besar. Menguasai. Pagoda enam jalan Suanhuang terbang dari lengan kanan Sufang dan melayang di dalam hutan. Setelah Sufang mengangguk, pagoda enam jalan Suanhuang bergetar sedikit. Kemudian, ukurannya bertambah hingga seribu kaki dan menjadi transparan dalam sekejap. Tampaknya telah menghilang di udara. Ini adalah tempat yang mengejutkan untuk harta karun tingkat raja. Setelah Sufang membentuk segel, hutan ini tampaknya berada di bawah kendali pagoda enam jalan Suanhuang. Suara mendesing. Kali ini, Sufang tidak menyembunyikan auranya. Dia sengaja melakukan beberapa gerakan dan terbang menuju gua. Suara mendesing. Saat berada puluhan meter dari gua, tiba-tiba dua sosok terbang keluar dari gua. Sufang sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan lari ke hutan di depan. Tingkat ketujuh alam inti luas. Wilayahnya rendah. Tidak masalah apakah dia berasal dari lembah raja Gu atau seseorang seperti kita yang datang ke sini untuk mencari cacing Gu. Kita tidak bisa membiarkan dia mengungkapkan keberadaan kita. Setelah dua pria parubaya berpakaian hitam terbang keluar gua, mereka secepat kilat. Mata mereka suram. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang kejam. Mereka meraih pedang terbang mereka satu per satu, dan kecepatan mereka menjadi semakin cepat. Mereka mengikuti Sufang ke dalam hutan yang jaraknya 20 meter. Ketika mereka sampai di hutan, pria di sebelah kiri memasang tatapan tajam di matanya. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri dari pengawasan ahli alam panjang umur. Huff! Aku adalah ahli alam penggabungan surgawi. Aku bisa memotongmu menjadi beberapa bagian. Penghalang pagoda Suanhuang Di tengah hutan ada Sufang dari alam inti luas. Saat lehernya hendak dipukul oleh pedang terbang, bayangan pagoda tiba-tiba muncul di hutan. Pagoda yang sangat besar. Tiba-tiba, kedua pria parubaya itu tersedot ke dalamnya. Poci! Bayangan pagoda itu menjadi setinggi 10 kaki dalam sekejap mata. Suara pecahnya darah terdengar dari dalam. Pintu lantai pertama terbuka. Raja Harimau terbang membawa dua mayat dan melompat keluar dari pagoda. Mayat-mayat itu adalah dua ahli dari sebelumnya. Beberapa detik yang lalu mereka masih sombong dan melihat Sufang sebagai mangsa. Namun sedetik berikutnya, mereka menjadi mayat. Raja Harimau terbang mendarat di tanah dan mempersembahkan mayatnya kepada Sufang. Kemudian, dia berubah menjadi dimenki dan berubah menjadi kuning misterius. Sufang menyedot kedua mayat itu ke dalam tasnya yang kosong. Sambil membawa si kuning misterius, dia buru-buru terbang menuju gua, karena dia mendengar suara perkelahian di luar. Astaga! Ketika dia tiba di depan hutan, dia melihat Dao Wuliang sedang ditekan oleh seorang lelaki tua kurus yang mengendalikan pedang abadi. Dao Wuliang hanya bisa membela diri. Sufang segera melepaskan si kuning misterius dan bersembunyi di celah antara dua pohon besar. Dia mengirimkan suaranya ke Dao Wuliang, Rubah tua, di sini. Kakek Dao tidak akan bertengkar denganmu. Aku pergi. Dao Wuliang sengaja berteriak. Menginjak pedang terbangnya, dia melesat menuju hutan tempat Sufang bersembunyi. Saya seorang ahli alam panjang umur. Anda hanyalah seorang anak kecil yang bahkan belum memadatkan inti emas. Anda sedang mencari kematian. Mata lelaki tua kurus itu bagaikan kilat. Dia mengunci kecepatan terbang Dao Wuliang dan segera bergegas mendekat. Lima suan buang yang menakutkan muncul di antara kelima jarinya. Tut tut. Dao Wuliang baru saja melewati celah antara dua pohon besar ketika lelaki tua itu juga bergegas mendekat. Pada akhirnya, kepalanya terkena pagoda enam jalan suan huang yang muncul. Rasanya seperti guntur yang teredam, tapi juga seperti memukul semangka. Dengan keras, lelaki tua itu bergetar hebat dan kemudian jatuh ke tanah. Kakek Dao tidak mudah ditindas. Dao Wuliang memanfaatkan situasi ini dan menendang mayat lelaki tua itu ke langit. Su Fang meraih udara dan menyedot mayat itu ke dalam tasnya yang kosong. Si kuning misterius juga tersedot ke lengan kanannya. Memanggil pedang terbangnya, Su Fang datang ke depan Dao Wuliang, tiga mayat. Dua di antaranya memiliki inti emas alam panjang umur. Kita ambil masing-masing satu. Ayo pergi ke gua dan selamatkan orang tua itu dulu. Suosh, suosh. Saat keduanya hendak mengayunkan pedang terbang mereka, bayangan merah melintas di depan mereka. Boon dari palemprin dengan cepat melilit keduanya seperti ilusori Cloud Trope. Bayangan merah memadat. Itu adalah seorang lelaki tua berusia tujuh puluhan dengan janggut dan alis putih. Dia sangat pendek dan sangat kurus. Sekilas, dia tampak seperti pemuda. Namun, rambut putih dan jubah tau berwarna merah muda membuatnya memancarkan rasa perubahan dan misteri. Sufang dan Dao Wuliang tercengang pada saat bersamaan. Meskipun budidaya mereka tidak luar biasa, mereka memiliki kemampuannya sendiri. Fakta bahwa lelaki tua itu dapat menaklukkan mereka dalam sekejap hanya berarti bahwa dia bukanlah seorang kultifator biasa. Dia adalah pembangkit tenaga listrik di antara pembangkit tenaga listrik yang telah melampaui alam panjang umur. Ketika mereka melihat lelaki tua berambut putih itu, keduanya sama seperti tiga sebelumnya. Mereka tidak merasakan sedikitpun energi. Kulit, rambut, dan jiwanya tidak tampak seperti pembangkit tenaga listrik. Sebaliknya, dia tampak seperti orang tua di sebelah. Orang tua itu mengerutkan kening dan menatap mereka, kalian orang-orang jahat saling membunuh. Sekarang kalian telah dimusnahkan olehku. Kalian ingin menyerang lembah Raja Guku. Beraninya kalian? Sufang tiba-tiba mengerti dan buru-buru menjelaskan, Senior, kamu salah paham. Kami tidak bersama mereka. Kami di sini hanya untuk menyelesaikan misi. Orang tua itu bertanya dengan dingin, Misi. Kami berdua pergi ke sekte penyegel surgawi dan ingin bergabung dengan mereka untuk berkultifasi. Namun, kami diminta datang ke lembah Raja Guku untuk menjalankan misi. Kami harus membantu lembah Raja Guku membunuh lima orang jahat. Setelah kami menyelesaikan misinya, kami akan menjadi murid sementara dari sekte penyegel surgawi. Apakah kamu memiliki slip giyok? Senior, silakan lihat. Sufang mengeluarkan secarik batu giyok dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Orang tua itu mengulurkan tangannya ke penghalang. Saat dia meraih slip giyok, ekspresi dinginnya menghilang. Dia melambaikan tangannya dan menyedot penghalang itu ke telapak tangannya. Kemudian, dia melemparkan slip giyok itu ke Sufang. Dia tidak melihatnya dari awal sampai akhir, kalau begitu kamu sendirian. Tunggu sebentar. Kenapa kamu punya aura cacinggu? Tampaknya Sufang memiliki semacam kekuatan yang tiba-tiba menarik perhatian lelaki tua itu. Sufang berkata jujur, ayahku memberikannya kepadaku. Senior, kamu memiliki mata yang bagus. Aku mengagumimu. Memang ada tiga cacinggu di tubuhku. Mereka telah membantuku menyerap racun tubuh beberapa kali. Jangan simpan cacinggu di dalam tubuhmu. Mereka akan menggerogoti esensimu. Kotoran yang dikeluarkan oleh cacinggu adalah jenis racun gu yang khusus. Mereka perlahan akan mengeraskan meridianmu. Pada akhirnya, kamu akan berakhir. Seperti orang tua itu, meridianmu akan mengeras, dan kamu tidak akan bisa berkultivasi secara normal lagi. Orang tua itu berbalik perlahan. Terima kasih senior. Sufang berkeringat dingin. Dia segera menyedot cacinggu dari telapak tangannya dan memasukkannya ke dalam tas kosongnya. Jangan punya niat jahat. Jika kalian berdua tidak berperilaku baik, aku akan langsung membunuhmu. Setelah meninggalkan kalimat yang menakutkan, lelaki tua itu menggunakan semacam sihir dan menghilang. Satu orang dan satu setan. Daohuli yang bergidik. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan rasa takut. Bukankah nenek bilang hanya sedikit orang yang bisa melihat tubuh asliku? Orang ini tidak sederhana. Ayo berangkat dulu ke sini dan istirahat beberapa hari. Kita akan bicara setelah menyerap inti emas. Semakin kuat kita, semakin mampu kita menyelesaikan misi. Su Fang juga kaget. Sihir macam apa yang dimiliki orang tua itu? Dia adalah orang biasa, tapi dia seperti ahli yang tiada taranya. Setelah beberapa saat, mereka berdua menemukan sebuah lembah pegunungan. Inti emas alam panjang umur ini jauh lebih kuat. Setelah menemukan tempat yang bagus untuk bersembunyi, Su Fang mengeluarkan inti emas dengan aura terkuat dan melemparkannya ke Daohuli yang. Daohuli yang sudah ngiler. Ini bukanlah inti emas penggabungan surgawi. Dia tidak peduli dengan inti emas semacam itu. Tapi inti emas alam panjang umur berbeda. Begitu seorang kultifator melangkah ke alam panjang umur, mereka tidak lagi diganggu oleh hidup dan mati. Mereka akan memiliki umur yang menakjubkan. Hidup selama seribu tahun sangatlah mudah. Sebagian besar bisa hidup selama beberapa ribu tahun. Umur seperti itu secara alami disebut umur panjang. Beberapa penggarap alam panjang umur dapat hidup lebih dari 10 ribu tahun. Terima kasih telah menonton!